Biksu dan yang lainnya bersikap lebih langsung. Mereka membombardir Defender Arai dengan sekuat tenaga begitu mereka tiba, tanpa khawatir akan konsumsi sama sekali. Senjata eliksir, fondasi, alu penakluk iblis, dan serangan energi berkelebat di langit, lalu berjatuhan dengan deras disertai aura yang menakutkan. Bumi bergemuru, seluruh kota Changli bergetar seakan langit dan bumi runtuh. Serang dengan sekuat tenaga, jangan menahan diri. Di bawah kekuatan Buddha yang kuat di tubuhnya, alu penakluk iblis telah tumbuh hingga ratusan meter panjangnya. Alu itu bersinar dengan cahaya keemasan, seperti gunung emas yang besar, dan pecah dengan suara yang menusuk telinga. Meskipun serangan itu sangat kuat, namun serangan itu menghabiskan banyak energi. Namun, biksu itu tidak peduli sama sekali, seolah-olah serangan itu tidak menghabiskan energi dalam tubuhnya. Fondasi di tangan para kultifator inti primordial tahap akhir juga memancarkan aura yang menakutkan. Cahaya terang itu seperti matahari yang terik. Setiap kali fondasinya runtuh, kekosongan akan terkoyak, dan seluruh kota Changli akan bergetar. Para kultifator inti primordial yang lain juga mati-matian menyerang dengan senjata ramuan mereka. Huff, teruslah bertarung. Bertarunglah dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat bagaimana kau bertarung saat energi dalam tubuhmu terkuras. Di kota Changli, para kultifator inti primordial dari dua keluarga mencibir biksu itu dan yang lainnya yang mati-matian menyerang di luar. Mereka sudah memutuskan, ketika orang-orang ini kehabisan energi, mereka akan tiba-tiba melancarkan serangan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Huff, apa itu? Melihat para kultifator inti primordial di luar perisai energi, mereka tiba-tiba mengerutkan kening. Di langit, kepala palu raksasa yang memancarkan kilat muncul. Kepala itu sebesar puncak gunung. Kilatan petir menyambar permukaan tubuhnya, seolah-olah ada ular petir yang berenang di sekitarnya. Kepala itu memancarkan aura yang mengerikan dan menghantam penghalang energi dengan suara dentuman keras. Itulah fondasi keluarga Liu. Sialan, itu ada di tangan Zichen. Melihat Zichen memegang palu, seorang kultifator inti primordial mengumpat dalam hati. Ledakan. Palu berat itu jatuh, menghancurkan kehampaan. Pukulan ini begitu kuat sehingga perisai energi mulai bergetar hebat. Getaran itu menyebabkan banyak pembudidaya di kota itu jatuh ke tanah. Mereka menatap palu petir besar yang terangkat tinggi lagi, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Bagus, bagus, bagus. Dua fondasi. Kali ini, kedua keluarga kita akan menerimanya dengan enggan. Kultifator terkuat dari keluarga Liu memiliki cahaya dingin di matanya saat dia menggertakkan giginya. Begitu besar konsumsi energinya, mereka. Ledakan. Palu berat itu jatuh sekali lagi. Petir yang tak berujung menyambar, benar-benar menenggelamkan kata-kata yang hendak diucapkan pihak lain. Di tengah gemuruh yang keras, kultifator yang baru saja berdiri di kota itu sekali lagi terguncang hingga ia terhuyung dan jatuh. Di luar perisai cahaya, Zichen bagaikan dewa perang. Setiap kali palu petir jatuh, perisai cahaya akan bergetar. Dengan serangan mengerikan itu, ditambah serangan habis-habisan dari yang lain, tidak butuh waktu lama sebelum penghalang energi itu hancur. Hmm, silakan saja. Para ahli dari keluarga Chang dan Li tidak takut ketika mereka melihat penghalang cahaya yang bergetar. Mereka bahkan menyeringai. Di tengah serangan terus-menerus, laju serangan esensi jindan di dunia luar perlahan melambat. Jelas, beberapa orang telah menghabiskan banyak energi dan perlahan-lahan memperlambat serangan mereka. Selain itu, sudah ada beberapa esensi jindan yang lebih lemah yang telah menghabiskan semua energi mereka dan mulai duduk bersila untuk memulihkan kekuatan esensi internal mereka. Melihat ini, dan Yuan dari klan Chang mencibir, dia akhirnya mencapai batasnya. Karena mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mari kita bantu mereka. Pakar dari klan Li juga mendengus dingin dan berkata dengan keras, nonaktifkan penghalang cahaya pertahanan. Dia tidak sengaja menekan suaranya, dan suaranya menyebar ke seluruh kota Chang Li. Banyak kultifator mendengarnya dan menatap ahli klan Li di udara dengan tak percaya. Dalam keadaan seperti itu, bukankah mereka seharusnya memilih untuk bertahan? Mengapa mereka menonaktifkan penghalang cahaya? Apakah mereka mencoba membiarkan Zichen dan yang lainnya masuk? Pada saat berikutnya, mereka mengerti mengapa kedua kekuatan itu melakukan hal ini. Setelah ahli klan Li selesai berbicara, beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar dari arah klan Chang dan Li. Ini semua adalah esensi jindan, dan aura kuat melonjak di sekitar mereka. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 50 dari mereka, dan kemudian ada 10 lagi. Setelah 3 napas, ada sebanyak 80 esensi jindan dari 2 kekuatan. Jumlah ini sangat mengerikan. 80 esensi jindan dan 80 master song. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada Zichen dan yang lainnya di luar perisai cahaya. Ledakan Setelah ledakan keras terakhir, Zichen dan yang lainnya di luar perisai cahaya sepenuhnya menyerah-menyerang, karena pada saat ini, energi semua orang telah terkuras. Namun, setelah energi mereka habis, mereka tidak langsung mundur. Sebaliknya, mereka duduk bersila di udara, memulihkan energi mereka di gerbang kota Changli, dan menunggu energi mereka pulih sebelum meluncurkan gelombang serangan kedua. Benar-benar segerombolan orang bodoh yang gegabuh. Lebih dari 80 esensi jindan telah berkumpul, menunggu perisai energi menghilang sehingga mereka bisa bergegas keluar satu per satu. Namun, perisai energi yang agak rumit ini sulit dipasang, dan juga sulit dinonaktifkan. Tampaknya mereka harus menunggu beberapa saat hingga perisai itu benar-benar hilang. Momen ini tentu saja memberi waktu bagi Zichen dan yang lainnya untuk pulih, tetapi seberapa banyak yang dapat mereka pulihkan hanya dalam sekejap. Jadi mereka punya cukup kesabaran untuk menunggu. Berdengung Setelah beberapa saat, perisai cahaya di atas kota Changli mulai bergetar, terdistorsi, dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Di luar perisai cahaya, esensi jindan milik Zichen melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah. Di dalam perisai cahaya, semua esensi jindan memiliki senyum mengerikan di wajah mereka. Pada saat berikutnya, perisai cahaya itu menghilang. Tidak bagus, cepat mundur. Tepat saat perisai cahaya itu menghilang, para kultifator di kota itu mendengar suara Zichen yang sedikit panik, dan kemudian melihat banyak ahli yang dibawanya mulai mundur dengan panik. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mundur sekarang? Beraninya kau datang ke kota Changli dan bersikap begitu kejam. Hari ini adalah hari kematianmu. Haha, Zichen, pergilah ke neraka. Lebih dari delapan puluh saripati jindan semuanya mengalir keluar, dengan ganas menyerbu ke arah Zichen dan yang lainnya bagaikan air pasang. Pada saat ini, Zichen dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Tujuh atau delapan esensi jindan tidak punya waktu untuk bangkit dan melarikan diri, dan dikelilingi oleh sekelompok esensi jindan. Mereka memiliki senyum mengerikan di wajah mereka, memegang senjata jindan di tangan mereka, dan meneriakan kata, mati, dengan dingin. Dalam imajinasi mereka, delapan inti jindan yang tidak sempat melarikan diri seharusnya ketakutan setengah mati dan berlutut di tanah memohon belas kasihan saat melihat jumlah inti jindan sepuluh kali lipat dari jumlah mereka sendiri. Namun, saat mereka berdelapan orang mengangkat kepala, mereka tahu bahwa mereka salah. Tidak ada rasa takut di mata mereka, hanya dingin, dingin yang tenang. Ohon, 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 ohon. Segera setelah itu, delapan inti jindan meledak dengan suara keras. Energi ledakan diri membentuk badai energi mengerikan yang menyebar dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Di bawah badai energi ini, sebuah lubang hitam meledak terbuka di kehampaan. Lubang hitam itu menyebar seperti lorong menuju dunia bawah, langsung menelan esensi jindan di dekatnya. Terlebih lagi, badai itu masih menyebar, menelan esensi jindan lainnya yang telah melihat situasi yang tidak menguntungkan dan dengan panik mencoba melarikan diri. Di kejauhan, anggota keluarga Wang yang sedang mundur bersama Zichen terkejut ketika mereka melihat badai yang menelan puluhan esensi jindan. Mereka tidak hanya terkejut oleh kekuatan badai yang mengerikan, tetapi juga oleh keberanian delapan esensi jindan. Pertempuran baru saja dimulai, dan mereka telah meledakkan diri tanpa mengatakan apapun. Mereka jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak langsung melakukannya. Seolah-olah mereka telah memutuskan untuk meledakkan diri pada saat pertama. Bagaimana Zichen berhasil membesarkan dan Yuan yang begitu setia dan tak kenal takut. Sementara semua orang bingung, tatapan mereka ke arah Zichen juga menjadi sangat takut. Cepat telan saripati asal yang sudah dicairkan. Mereka sangat terkejut hingga lupa menelan cairan esensi asal. Untungnya, peringatan keras dari Zichen membangunkan mereka, dan mereka semua menelan cairan esensi asal. Adapun esensi jindan tahap akhir, mereka menelan empat esensi asal cair tingkat menengah dalam sekejap. Setelah empat tetes esensi asal cair masuk ke perut mereka, mereka mendecak lidah karena sakit hati. Energi penghancur di depan mereka masih terus menyebar dan menyebar, dan berbagai macam ledakan terdengar. Tentu saja, teriakan itu tidak pernah berhenti. Mayat-mayat yang tak bernyawa dan tak lengkap berjatuhan akibat amarah tiamat satu demi satu. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Peledakan diri delapan esensi jindan pasti telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Chang dan Li. Bahkan jika mereka tidak kehilangan setengah dari pasukan mereka, masih mungkin kehilangan sepertiga dari pasukan mereka. Saat energi penghancur menyebar dan menyebar, gerbang kota Chang Li yang mengjulang tinggi juga terpengaruh oleh energi tersebut. Dengan suara ledakan, gerbang itu runtuh. Gerbang yang telah berdiri selama ribuan tahun ini akhirnya hancur. Selain itu, aliran kekuatan penghancur yang lebih dahsyat turun seperti gelombang pasang, menghancurkan banyak bangunan di sana. Banyak petani juga terbunuh oleh gelombang kejut tersebut. Teriakan duka terus terdengar, kota Chang Li yang tadinya masih utuh, seketika berubah menjadi neraka. Esensi jindan dari dua keluarga yang beruntung tidak terperangkap dalam energi penghancur itu memiliki mata yang penuh ketakutan. Dua esensi jindan tahap akhir terus menyerbu ke dalam energi penghancur untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi dalam keadaan seperti itu, berapa banyak orang yang bisa mereka selamatkan. Dan bahkan jika mereka bisa menyelamatkan esensi jindan, mereka semua terluka parah. Seberapa besar kekuatan tempur yang bisa mereka miliki. Ketika energi penghancur menghilang, seperlima kota Chang Li telah hancur. Dari 80 lebih esensi jindan dari kedua keluarga, hanya 48 yang masih dalam kekuatan penuh. Kecuali beberapa yang terluka, sisanya semuanya terbunuh oleh ledakan energi itu sendiri. Dengan kerugian yang begitu besar, esensi jindan dari kedua keluarga itu secara alami menyemburkan api. Namun, mereka masih yakin bahwa mereka dapat memenangkan pertempuran ini karena mereka masih memiliki bala bantuan. Terlebih lagi, Zichen dan yang lainnya telah menghabiskan semua energi mereka. Namun, ketika mereka berkumpul kembali dan bersiap untuk pertempuran sengit, mereka terkejut karena energi dalam tubuh mereka telah pulih sepenuhnya. Semua orang kembali ke kondisi prima. Bagaimana ini mungkin? Banyak esensi jindan tidak percaya. Aneh ya, apakah kau tidak tahu kalau di dunia ini ada yang namanya cairan? Zichen menjawab sambil tertawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, tim Zichen menyebar. Semua esensi jindan memegang senjata ramuan mereka dan bersiap untuk bertarung. Sekalipun mereka sudah mendapatkan kembali energinya, mereka tetap akan mati. Di bawah ekspresi geram dari dua esensi jindan tahap akhir, sekelompok lebih dari 40 esensi jindan menyerbu ke arah Zichen dan yang lainnya. Zichen dan esensi jindan tahap akhir maju dan menghalangi pusat kekuatan kedua keluarga. Biksu, Longhu, Wild Wolf, dan Wu Liu menyerang intisari jindan tahap tengah dari kedua keluarga. Sedangkan untuk intisari jindan tahap awal, mereka bertarung melawan intisari jindan dari kedua keluarga. Ketika jumlah orangnya hampir sama, maka sudah waktunya untuk bertanding. Namun, jelas bahwa pihak Zichen memiliki banyak orang kuat. Terlebih lagi, ada 12 orang yang dapat meledakkan esensi jindan mereka sendiri kapan saja. Mereka telah menerima perintah sebelum pertempuran untuk meledakkan diri jika mereka tidak dapat menang. 652. Pertempuran menyebar ke seluruh kota Changli. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan banyak kultifator terbunuh atau terluka. Banyak kultifator melarikan diri karena ketakutan. Di bawah Sang Longhu dan Mong, jumlah kultifator inti primordial di kedua belah pihak menurun dengan cepat. Akhirnya, mereka semua terbunuh. Pada akhirnya, hanya tersisa dua kultifator primordial kor tahap akhir yang bertarung di langit. Selain itu, dengan persediaan Yuan Chair Zichen yang tak terbatas, dua kultifator primordial kor tahap akhir yang kelelahan itu pun ditekan oleh mereka. 80 kultifator primordial kor terbunuh begitu saja. Dua kultifator primordial kor tahap akhir juga ditekan. Keputusasaan memenuhi wajah para kultifator Changli dan Changli. Kenapa? Di mana bala bantuan? Mana bala bantuannya? Bukankah kau bilang kita akan menyerang dari dalam? Kedua kultifator inti primordial tahap akhir itu meraung ke langit. Mereka ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Wajah mereka penuh penyesalan dan keputusasaan. Bala bantuan yang seharusnya muncul dalam rencana awal tidak muncul. Kalau saja mereka tahu hal ini, mereka pasti akan memilih bertahan. Akan tetapi sekarang, melihat kota Changli yang telah hancur dan mayat-mayat para kultifator inti primordial, mereka begitu marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ledakan. Petir menari-nari di langit seperti ular perak. Palu guntur menghantam udara. Kultifator inti primordial tahap akhir melawan dengan fondasinya. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya dan langsung terdorong mundur. Melihat Zichen, dia juga menelan Yuan yang dicairkan setelah serangan itu. Kemudian, dia bisa dengan jelas merasakan energi di tubuhnya pulih. Dia tidak ingat berapa banyak uang yang telah ditelan Zichen. Namun, melihat ekspresinya yang tenang, dia sama sekali tidak tampak tertekan. Tampaknya dia masih memiliki banyak uang. Membunuh. Saat bertarung di langit, Zichen masih sempat memberi perintah. Jelaslah bahwa dia benar-benar berada di atas angin. Oleh karena itu, di tengah gemuruh teriakan perang, Mong dan yang lainnya bergegas menghampiri kedua keluarga itu. Sialan, berhenti. Kultifator Inti Primordial Tahap Akhir Meraung. Dia memobilisasi Yuan yang dicairkan dalam tubuhnya untuk mengendalikan fondasinya untuk menghentikan yang lain. Namun, dengan Zichen dan para kultifator inti primordial keluarga Wang, kedua kultifator yang kelelahan itu tidak dapat menyingkirkan mereka. Selain itu, kedua kultifator yang kelelahan itu kemungkinan akan tinggal di sini selamanya. Sekelompok kultifator inti primordial terbunuh, dan para ahli keluarga itu ditahan. Kedua keluarga itu secara alami memasang perisai cahaya pertahanan lebih awal. Kekuatan pertahanan perisai cahaya itu sangat kuat. Zichen telah menyerangnya beberapa kali dengan tombak patah beberapa hari yang lalu, tetapi tidak ada reaksi. Buka. Semua orang mundur saat Tyran melangkah maju. Sambil meraung, dia mengendalikan alu penakluk iblis, yang berukuran sebesar gunung kecil, untuk menghancurkannya. Kekuatan Buddha yang mengerikan melonjak, dan penghalang cahaya bergetar hebat di bawah hantaman ini. Setelah serangan itu, Biksu itu mundur. Longhu berubah menjadi seberkas cahaya dan menukik ke bawah. Kemudian, cakar harimaunya menginjak perisai cahaya itu. Perisai cahaya itu bergetar hebat, dan riak-riak muncul di permukaannya. Setelah itu, sekelompok kultifator primordial dan menyerang dengan senjata mereka. Di bawah serangan puluhan kultifator dan esens, penghalang cahaya bergetar lebih hebat lagi. Terlebih lagi, retakan telah muncul di permukaan penghalang, yang merupakan tanda bahwa penghalang itu akan segera rusak. Sialan. Berhenti. Di udara, kultifator Naschenkor tahap akhir dari keluarga Lim Raung. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Namun, Zichen berhasil menahannya. Dia terus melancarkan satu serangan kuat demi satu. Mustahil baginya untuk membantu. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, yang harus kau lakukan adalah menghancurkan esensi jin dan milikmu sendiri. Zichen menjawab dengan senyum dingin di tengah pertempuran sengit itu. Tidak mudah untuk mencapai tahap akhir Naschenkor Realem di tanah barbar ini tanpa sumber daya apapun. Jika bakat seperti itu diberikan kepada para penguasa Beth Lamlen, dia pasti akan mampu menembus dan melampaui Naschenkor Realem. Namun, bahkan seorang kultifator Naschenkor tahap akhir adalah ahli sejati di negeri ini. Keberadaan semacam ini lebih menghargai kehidupan daripada apapun. Tentu saja, mustahil baginya untuk menghancurkan esensi jindannya sendiri. Namun, ketika dia melihat bahwa keluarganya akan segera dihancurkan, ekspresinya yang menyakitkan dan ganas menjadi semakin ganas. Ledakan. Di tengah ledakan keras itu, perisai cahaya keluarga lihancur. Tyron dan Longhu adalah yang pertama berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos masuk. Para kultifator Naschenkor lainnya mengikuti dari belakang. Benar saja, setelah mereka menyerbu masuk ke keluarga li, mereka menemukan bahwa masih ada tujuh atau delapan kultifator Naschenkor. Semuanya tampak terkejut dan takut. Puluhan kultifator Naschenkor telah terbunuh, belum lagi tujuh atau delapan orang ini. Oleh karena itu, di bawah serangan Tyron dan Longhu, delapan kultifator Naschenkor semuanya terbunuh. Keduanya sangat kuat. Selama mereka bukan kultifator Naschenkor tahap akhir, semua kultifator Naschenkor harus mati. Saat mereka masuk lebih dalam ke keluarga li, mereka menemukan bahwa masih ada dua kultifator Naschenkor di puncak tahap tengah. Mereka telah dengan paksa keluar dari pengasingan dan hanya selangkah lagi dari ranah Naschenkor tahap akhir. Namun, dua orang yang tidak berhasil mencapai langkah terakhir juga dibunuh oleh Tyron's Demon Subduing Puzzle. Para kultifator Naschenkor dari keluarga Wang yang mengikuti Tyron ke keluarga li masih linglung. Melihat segala sesuatu di depan mereka, mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Lebih dari sepuluh hari yang lalu, mereka masih menghadapi bencana. Sekarang, setelah hanya sepuluh hari, mereka malah menyerang keluarga li. Semuanya, cari dulu perbendaharaan keluarga li. Ayo kita ke sana dulu. Setelah berhadapan dengan semua kultifator Naschenkor, teriakan cemas Tyron datang dari arah keluarga li. Jelas, sifat serakah Tyron tidak berubah. Dalam sekejap, ia memikirkan warisan utama keluarga li. Ketika para kultifator keluarga li yang sedang bertarung dengan Zichen di langit mendengar ini, mereka ingin muntah darah. Keluarga li menempati wilayah yang luas, dan terdapat pavilion di mana-mana. Semua orang ingin menemukan harta karun dari banyak pavilion, tetapi itu tidak diragukan lagi hanyalah sebuah mimpi. Semua orang seperti lalat tanpa kepala, berlarian ke sana kemari secara acak. Pada saat yang genting, Sol Remembrance milik Longhu mengendalikan seorang kultifator Naschenkor. Kemudian, di bawah bimbingan kultifator Naschenkor, mereka berhasil menemukan perbendaharaan keluarga li dan bersembunyi di sana. Adegan ini mengejutkan para kultifator Naschenkor dari keluarga Wang sekali lagi. Harta karun itu berupa pavilion tiga lantai. Ada seorang kultifator Naschenkor dan lebih dari sepuluh kultifator Naschenkor yang menjaganya. Biasanya, ini akan menjadi kekuatan yang kuat. Namun, orang-orang ini tidak membutuhkan Tyron dan Longhu untuk melakukan apapun. Wild Wolf dan Wu Liu membunuh mereka secara langsung. Ada juga formasi di luar pavilion tiga lantai. Seorang kultifator Naschenkor tahap awal langsung terpental kembali. Sinar cahaya berkelebat di sekitar pavilion. Itu hanya formasi bertahan. Formasi itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Lihat aku. Tyron berteriak keras. Dia menuangkan energi Buddha murni ke dalam alu penakluk iblis. Alu penakluk iblis langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dia menghancurkannya tiga kali. Di tengah tiga ledakan keras itu, formasi di luar perbendaharaan hancur berkeping-keping. Seluruh formasi berubah menjadi energi dan menghilang. Kemudian, di bawah gelombang energi yang bergejolak, pintu perbendaharaan hancur. Setelah pintu itu hancur, sinar cahaya yang menyilaukan dipancarkan dari lantai pertama perbendaharaan. Semua jenis barang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi spiritual yang padat juga melonjak keluar dengan gila-gilaan seperti air mancur. Setelah ribuan tahun terkumpul, tentu saja ada banyak barang bagus di perbendaharaan keluarga Li. Meskipun barang-barang ini tidak terlalu berharga di mata Tyron, yang telah melihat dunia, hal itu tidak menghentikannya untuk mengumpulkannya. Meskipun niat awalnya adalah untuk menemukan senjata rahasia, itu tidak diragukan lagi hanyalah mimpi. Jika memang ada senjata rahasia, mereka pasti akan menggunakannya untuk bertarung. Terlebih lagi, di tempat yang sumber dayanya langka ini, setiap keluarga memiliki senjata rahasia yang melampaui senjata eliksir. Ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah keajaiban. Ada tiga lantai perbendaharaan. Semua jenis harta karun tampak mempesona. Namun, di bawah penjarahan puluhan orang, harta karun di tiga lantai perbendaharaan itu tidak cukup. Semua orang dengan cepat menyelesaikan penjarahan. Terlebih lagi, ini termasuk berbagai harta karun di dalam perbendaharaan. Dapat dikatakan bahwa semua orang telah menjarah habis-habisan. Ketika semua orang akhirnya pergi, seluruh tiga lantai perbendaharaan telah runtuh. Dapat dilihat betapa tuntasnya penjarahan itu. Semuanya, kumpulkan semuanya dulu. Kami akan membagikannya setelah kami kembali. Sang tiran yang tamat berkata dengan keras. Jarang sekali dia bersikap adil. Namun, tidak seorang pun tahu apakah itu karena dia tidak dapat mengumpulkan harta secepat yang lain, atau karena dia iri ketika melihat orang lain mengumpulkan terlalu banyak. Harta karun telah diambil, esensi jindan telah dilenyapkan, dan bahkan tidak ada satupun kultifator Yukong yang tersisa. Momentum klan Li telah hilang, dan di langit, esensi jindan klan Li telah sangat terkuras. Jika mereka terus bertarung dengan Zichen, ada kemungkinan mereka akan mati hari ini. Tunggu saja, aku akan kembali. Momentum mereka telah hilang. Jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi misi bunuh diri. Oleh karena itu, dan Yuan dari keluarga Li meninggalkan kalimat yang kejam dan segera melarikan diri dengan senjata rahasianya. Tinggalkan senjata rahasiamu dan nyawamu sebelum kau pergi. Zichen berteriak dan mengejar dengan palu guntur. Ledakan. Palu petir menari-nari di langit seperti ribuan ular menari liar. Palu itu menghancurkan sebagian besar ruang dan menghantam dan Yuan milik keluarga Li. Dan Yuan dari keluarga Li menggunakan serangan ini untuk mundur. Namun, dalam hal kecepatan, Zichen jelas lebih cepat. Dia langsung berubah menjadi cahaya kemasan dan mengejarnya. Zichen, kau keterlaluan. Teriak dan Yuan dari keluarga Li lalu menyerang. Keduanya mundur sambil bertarung. Di sisi lain, setelah melihat tiran dan yang lainnya meninggalkan keluarga Li menuju keluarga Chang, wajah dan Yuan dari keluarga Chang menjadi pucat. Ledakan. Suara pemboman formasi itu bergema di telinganya. Itu seperti palu berat yang menghantam jantungnya, membuat hatinya sakit. Namun, sebagai dan Yuan tahap akhir yang telah hidup lama, dia bukanlah orang yang sentimental. Kali ini, dia dengan tegas mundur tanpa menunggu tragedi Tyron yang menghancurkan formasi. Selama masih ada kehidupan, pasti ada harapan. Itulah yang dipikirkan dan Yuan dari keluarga Chang. Dan Yuan dari keluarga Wang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membunuh lawan. Dia mulai mengejar dengan senjata rahasianya. Oleh karena itu, dalam pertempuran sengit itu, kedua belah pihak semakin menjauh dari kota Chang Li. Pertarungan di langit di atas kota akhirnya berakhir. Sekelompok penyintas juga memanjat dari reruntuhan. Sudah berakhir. Kota Chang Li sudah berakhir. Sudah berakhir. Keluarga Chang dan Li akan menjadi bagian dari masa lalu hari ini. Di kota yang hancur itu, masih ada beberapa orang yang selamat. Kepala dan wajah mereka tertutup debu. Mereka dapat dianggap sebagai saksi kehancuran klan Chang dan Li. Pada saat ini, formasi keluarga Chang secara alami hancur. Suara teriakan Tyran yang terus menerus untuk menemukan harta karun itu juga terdengar. Sang Tyran dan yang lainnya pergi mencari harta karun itu. Namun, kali ini, banyak orang memilih untuk tinggal dan tidak mengikuti. Orang-orang ini dibawa oleh Wu Liu sebelumnya. Karena kekuatan tempur mereka jauh melampaui dan Yuan biasa, masih ada delapan orang yang hidup. Termasuk Wu Liu, ada sembilan orang. Pergi dan bunuh semua orang di kedua pasukan ini. Jangan biarkan seorang pun hidup. Ingatlah untuk berhati-hati. Mata Wu Liu bersinar dengan cahaya dingin. Kedelapan orang itu menganggup dan kemudian membunuh sisa keluarga Chang dan Li. Di masa lalu, mereka hanya membunuh dan Yuan dan Yukong. Beberapa kultifator alam energi sejati yang melawan juga terbunuh. Namun, mereka yang tidak melawan dan bersembunyi semuanya hidup. Kali ini, di bawah kata-kata dingin Wu Liu, mereka melakukan pembantaian. Dengan kata lain, keluarga mereka dimusnahkan. 653. Harta karun keluarga Chang ditemukan sesuai dugaan. Biksu itu bergegas masuk secepat kilat dan mengumpulkan harta karun yang mempesona itu. Namun, tampaknya kecepatannya tidak jauh lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, ada banyak orang di keluarga Wang, jadi mereka mengumpulkan harta karun dengan cepat. Semuanya, kumpulkan harta karunnya dulu. Nanti kita bagikan, teriak Biksu itu lagi. Pertempuran berakhir. Keluarga Chang dan Li hancur, dan kota Chang Li menjadi kacau balau. Kekuatan besar yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini telah berakhir. Banyak kultifator di kota itu masih tidak percaya. Orang-orang dari keluarga Wang juga tercengang. Keluarga Chang dan Li pergi begitu saja. Segalanya tampak terlalu tidak nyata. Ketika Zichen kembali, keluarga Chang dan Li telah berubah menjadi lautan api. Biksu dan yang lainnya juga telah berkumpul. Dalam pertempuran ini, mereka telah memperoleh kemenangan telak, tetapi kerugian mereka tidak sedikit. Pihak Zichen hanya memiliki 5 ahli inti primal biasa yang tersisa, sementara pihak keluarga Wang memiliki 20 ahli inti primal, tetapi mereka juga kehilangan 5 orang, sehingga hanya tersisa 15 orang. Namun, dibandingkan dengan keluarga Chang dan Li, ini merupakan kemenangan besar. Wu Liu segera melaporkan kekalahan dalam pertempuran itu kepada Zichen. Itu masih dalam jangkauan kendali. Zichen mengangguk. Pada saat ini, sebuah sosok terbang dari Cakrawala. Itu adalah kultifator utama dan dari keluarga Wang. Meskipun dia terluka parah, dia masih menerobos wilayah keluarga Chu di kota Salju Berkibar, kata kultifator utama dan dari keluarga Wang. Aku juga. Dia berlari ke wilayah Marsial Ancestor. Zichen mengangguk. Ini adalah kemenangan besar, tetapi dua kultifator terkuat dalam keluarga itu telah melarikan diri. Ini sangat disayangkan. Pertarungan itu berjalan sangat lancar. Menurut rencana awal, butuh dua hari untuk menghancurkan formasi pertahanan kota, lalu bertarung pada hari ketiga. Namun, para kultifator keluarga Chang dan Li terlalu sombong dan terlalu mempercayai kekuatan lain. Mereka selalu ingin bekerja sama dengan kekuatan luar, sehingga pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari sehari. Kota Chang Li sudah kacau balau, jadi tidak perlu tinggal lama. Rombongan mulai kembali ke kota Yunxia. Hari ini, satu dari lima kekuatan telah hancur. Ada empat lagi, keluarga Chu dari Fluttering Snow City, keluarga Chu dari kota Lingyao, Marsial Ancestor, dan keluarga Geng dari kota Letian. Portal Kefringe masih dijaga oleh dan Yuan milik keluarga Chu tetapi ini sudah merupakan dan Yuan gelombang ketiga. Kelompok pertama yang terdiri dari lima ahli dan primordial semuanya telah dibunuh oleh Zichen. Kelompok kedua hanya memiliki tiga ahli dan primordial yang menjaga tempat ini, tetapi mereka semua meninggal secara misterius suatu hari. Mereka adalah kelompok ketiga, dan telah menjaga tempat ini selama lebih dari sepuluh hari. Selama kurun waktu ini, mereka hanya membunuh beberapa flight warrior yang mencoba meninggalkan area ini. Siapa gerangan yang meninggalkan daerah ini? Dia benar-benar mampu membunuh tiga Ancestral Master. Bukankah dia terlalu kuat? Selama sepuluh hari terakhir, mereka bertiga bergumul dengan pertanyaan ini. Siapa tahu? Namun, yang jelas pihak lain sudah meninggalkan tempat ini dan tidak berencana untuk kembali, kata orang lain. Mengapa? Apakah perlu bertanya? Jika mereka bisa kembali setelah keluar, lalu mengapa tidak ada satupun kultifator yang meninggalkan tempat ini yang kembali hidup-hidup? Bahkan jenius mengerikan dari keluarga kita, Zhu Zichong, tidak kembali. Konon, Beth Lamlen sangat menakutkan, bahkan Master Sekte bisa mati di sana, kata dan Yuan dari keluarga Zhu dengan sungguh-sungguh. Tapi bukankah Zichen kembali? Zichen, Cek, dia memang kembali, tapi bukankah dia juga dalam masalah sekarang? Beberapa kekuatan sudah berencana untuk membunuhnya. Benar sekali, dengan kalamiti Evasion Pellet, kita memiliki lebih banyak Sekte Master di pihak kita. Jumlah orang mereka terlalu sedikit. Jika mereka tidak mencari bala bantuan, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Mencari bala bantuan, tiba-tiba, dua ahli primordial dan lainnya saling menatap dengan mata terbelalak. Benar sekali, jika dia tidak mencari bala bantuan, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak akan bisa menemukan bala bantuan di daerah ini kecuali dia pergi ke Beth Lam Lens, kata Dan Yuan lagi. Pergi ke Beth Lam Lens untuk mencari bala bantuan. Mungkinkah ketiga orang itu dibunuh oleh Zichen? Dua ahli primordial dan lainnya terkejut. Tidak mungkin, kan? Jantung ahli primordial dan pertama berdebar kencang. Tiba-tiba, semburan energi muncul tak jauh di belakang mereka. Ketiga ahli dan primordial itu tanpa sadar menoleh dan ekspresi mereka berubah. Di depan mereka, susunan teleportasi menyala, dan lima sosok muncul. Semuanya dikelilingi oleh aura primordial dan yang kuat. Dua dari mereka benar-benar memiliki aura yang membuat takut tiga ahli primordial dan. Di antara keduanya berdiri seekor binatang humanoid tinggi. Setelah melihat tiga ahli primordial dan, cahaya dingin melintas di matanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengerikan, dan tongkat hitam yang diukir dengan rune misterius muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, mereka melihat makhluk humanoid dengan tongkat itu menghilang. Setelah itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka sama-sama mendengar tiga suara. Kera iblis akhirnya tiba dengan kekuatan utamanya. Kali ini, ada lebih dari seratus ahli dan primordial. Di antara mereka, ada tiga puluh ahli dan primordial biasa dan dua ahli dan primordial tingkat menengah. Heifeng adalah salah satunya. Selain itu, sisanya adalah semua ahli dan primordial yang kuat yang telah bertahan dari bencana guntur surgawi sendirian. Setelah mengetahui situasi di area ini, Wang Kiong mulai memindahkan para ahli dan primordial. Ini semua adalah ahli dan primordial yang dapat dipindahkan oleh Wang Kiong. Selain itu, syaratnya adalah penyutua harus ada di sana ketika pasukan besar menyerang. Heifeng, bawa yang lain ke tempat yang ditentukan. Zichen ada di sana. Setelah membunuh tiga ahli dan primordial, Kera iblis mengirimkan pesan ke Heifeng. Pada saat yang sama, ia juga mengirim peta ke Heifeng. Mau ke mana? Tanya Heifeng. Saya akan ke kota Danyang. Begitu suaranya berakhir, Kera iblis menghilang dalam sekejap. Dia langsung menuju kota Danyang. Dalam sekejap, para ahli dan primordial lainnya juga diteleportasi. Heifeng kemudian memimpin kerumunan ke kota Yunsia. Di kota Danyang, keluarga Qin dan Zhu baru saja mendengar berita tentang kehancuran kota Changli. Kedua pemimpin itu langsung membelalakan mata, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa? Kota Changli hancur. Baik keluarga Changli maupun keluarga Li dimusnahkan. Alkemis jenius pengkhianat keluarga Qin berdiri dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka mengatakan ada kerjasama internal dan eksternal? Bukankah ada puluhan Yufei dan lebih dari sepuluh pembunuh? Begitu banyak orang tidak dapat membunuh Xi Chen. Ahli dan primordial keluarga Zhu juga terkejut. Kabar itu datang bahwa keluarga Changli dan Li mengambil inisiatif untuk menyingkirkan perisai cahaya, dan kemudian memanfaatkan fakta bahwa pihak Xi Chen kelelahan untuk membunuh jalan keluar. Namun, pihak Xi Chen secara langsung menghancurkan delapan ahli dan primordial. Kekuatan tempur orang-orang yang tersisa tiba-tiba pulih, dan para ahli dan primordial yang bekerja sama dengan pihak luar tidak muncul. Ahli dan primordial yang melaporkan secara singkat menjelaskan detail pertempuran tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua ahli primordial dan itu tidak percaya. Ledakan. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dari dalam kota, disertai gelombang energi yang membumbung tinggi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ekspresi kedua ahli primordial dan berubah. Kemudian, terdengar ledakan lagi. Kali ini, disertai teriakan kesakitan. Tuan, ini tidak baik. Monster berbentuk manusia memasuki kota dan sekarang dengan sengaja membunuh Master Song. Setelah keributan ketiga, seorang ahli dan primordial datang untuk melapor. Apa, monster berbentuk manusia membunuh Master Song? Apakah Master Song begitu mudah dibunuh? Kedua ahli primordial dan melotot dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang keluar dari aula. Dia memegang tongkat hitam di tangannya. Dia bisa membunuh satu orang dengan satu pukulan. Ahli dan primordial yang baru saja menyerbu masuk juga mengejarnya. Kedua pemimpin itu berdiri di udara, menatap seluruh kota Spirit Brilliance. Kemudian, mereka melihat seekor monster berbentuk manusia seperti kera terbang di kota itu. Kecepatan monster itu sangat cepat, dan dengan tongkat hitam di tangannya, ia mengejar para Master Song yang melarikan diri. Ledakan Tongkat hitam di tangan monster itu jatuh, menyebabkan ledakan antara langit dan bumi. Kemudian, pupil kedua ahli dan primordial menyusut. Seorang ahli Master Song terbunuh begitu saja. Sekarang, kedua ahli dan primordial itu mengerti apa itu pembantaian. Mereka mengerti mengapa ada begitu banyak Master Song, tetapi mereka masih melarikan diri dengan gila-gilaan. Sialan, beraninya dia datang ke sini dan membuat masalah. Tutup gerbang kota dan buka susunan perlindungan kota. Aku ingin membunuhnya di sini. Alkemis jenius keluarga Kin menggertakkan giginya. Wah! Di tengah suara retakan yang keras, berbagai gerbang kota Spirit Brilliance City ditutup. Titik cahaya yang cemerlang muncul dari pusat kota sebelum menyebar dan turun, membentuk penghalang cahaya raksasa yang melindungi seluruh Spirit Brilliance City. Formasi perlindungan kota membutuhkan waktu yang lama untuk diaktifkan. Selama waktu tersebut, si kera monster dapat memilih untuk melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Dia terus menghindar dan membunuh. Ketika susunan perlindungan kota diaktifkan dan menjebaknya di dalam, dia telah membunuh sembilan ahli primordial dan dan bergegas menuju yang ke-10. Ledakan. Getaran keras lainnya. Orang ke-10 juga tewas. Kemudian, monster kera itu bergegas menuju orang ke-11. Di bawah ekspresi tercengang kedua pemimpin itu, orang ke-11 itu juga terbunuh. Dia membunuh sebelas orang berturut-turut. Mengapa dia tidak kelelahan? Inilah yang membuat kedua ahli primordial dan paling bingung. Ledakan. Ledakan. Kemudian, ahli dan primordial ke-12 dan ke-13 juga terbunuh. Monster berbentuk manusia itu masih memiliki banyak energi di tubuhnya. Selama waktu ini, kelompok ahli primordial dan juga bergabung untuk melancarkan beberapa serangan, namun tidak ada sehalaipun rambut monster kera yang terluka. Apa yang dilakukan si kera monster itu sekarang adalah pembantaian. Dia membunuh semua orang dan memasuki kota dan yang sendirian, membunuh sekelompok ahli dan primordial. Banyak kultifator di bawah tercengang. Ketika jumlah kematian para ahli primordial dan mencapai 15, monster kera itu akhirnya kelelahan, dan serangannya tidak lagi setajam sebelumnya. Dia hanya bisa membunuh satu orang dengan dua serangan. Namun, sebelum kedua ahli primordial dan bisa bersemangat, senyum di wajah mereka benar-benar membeku. Mereka tercengang, tercengang, dan kemudian ketakutan. Pasalnya, monster berbentuk manusia yang sudah menghabiskan banyak sekali tenaga itu, setelah menelan cairan yang memancarkan cahaya indah, maka tenaga dalam jumlah besar yang sempat ia konsumsi sebelumnya pun kembali terkuras di saat berikutnya. Kemudian, dia terus membunuh satu orang pada setiap serangan. Dan yang paling membuat mereka berdua takut adalah monster berbentuk manusia itu hanya berada di alam terbang, namun dia melahap para ahli primordial dan dia sebenarnya telah menelan semua esensi eliksir dari para tetua yang telah dibunuhnya berturut-turut ke dalam mulutnya. Dia memakan energi para ahli primordial dan seperti sedang memakan permen. Pemandangan seperti itu benar-benar mengerikan di mata kedua ahli primordial dan Cepat, aktifkan susunan perlindungan kota. Ahli dan primordial dari klan Qin melihat bahwa situasinya tidak baik dan juga berteriak keras. Ada kepanikan yang jelas dalam suaranya. Pada saat yang sama, dia menukik ke dalam klan Qin dan mengaktifkan perisai cahaya energi klan. Pada saat ini, semua ahli primordial dan di kota itu melarikan diri ke klan Qin seakan-akan mereka telah melihat sedotan penyelamat hidup. Setelah kera monster itu membunuh 25 ahli dan primordial, kota dan yang yang besar menjadi sunyi senyap. Semua ahli dan primordial yang selamat bersembunyi di klan Qin 654. Di tengah keheningan kota dan yang, hanya kera iblis yang berdiri di udara. Sialan, dari mana monster ini berasal. Mengerikan sekali, dia bisa meledakan sekelompok kultifator dan esens sambil terbang. Dalam formasi besar keluarga Qin, sekelompok kultifator esensi dan penuh dengan kengerian, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Formasi besar itu terbuka, tetapi kera iblis di udara tidak segera pergi. Tatapan matanya sama seperti Zichen saat itu, menatap gedung-gedung tertinggi dan paling makmur. Setelah itu, si kera iblis berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk. Semua pembudidaya yang melihat pemandangan ini tidak bisa tidak memikirkan kata, rampasan. Setelah seperempat jam, iblis kera meninggalkan kota dan yang tanpa sepatah katapun. Dia tidak mengatakan sepatah katapun dari awal hingga akhir. Seperempat jam kemudian, para kultifator esensi dan dari keluarga Qin berteriak kesakitan di atas kota dan yang Sialan, dari mana monster ini datang? Sebuah kota besar diserang oleh monster humanoid tanpa perlawanan, dan mereka menjadi bingung dan jengkel. Tak lama kemudian tersiar kabar bahwa monster humanoid tersebut dibawa oleh Zichen dan merupakan salah satu bawahan Zichen. Sialan, Zichen lagi. Aku belum selesai denganmu. Ketika Zichen dan yang lainnya kembali dengan kemenangan, para kultifator yang bertugas di kota Yunsia tidak percaya. Saat formasi besar itu tertutup dan perisai energi menghilang, kelompok itu memasuki kota. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghancurkan kota Changli, dan berita tentang kehancuran kedua keluarga itu pun menyebar. Begitu berita itu keluar, kota Yunsia terkejut. Kekuatan besar yang telah bertahan begitu lama kini hancur berantakan, dan menjadi bagian dari masa lalu. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa, dan kota Yunsia pun merayakannya. Setelah kembali kali ini, para kultifator Saripati dan dari keluarga Wang menatap Zichen dengan penuh kekaguman dan rasa takjub. Dalam pertempuran ini, mereka berhasil menghancurkan musuh dengan lancar karena delapan kultifator dan esens yang meledak. Selain itu, Zichen memberi mereka cairan Yuan, yang memberi mereka kekuatan tempur tak terbatas. Tentu saja, Zichen membunuh kultifator dan esens lainnya yang datang untuk mendukung, yang juga merupakan kunci kemenangan. Tepat saat seluruh kota sedang merayakan, sekelompok besar yang terdiri dari lebih dari 100 kultifator Saripati dan muncul di langit di atas kota Yunsia, menghasilkan bayangan besar. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang ketakutan, dan mereka pun bergegas melapor kepada para ahli klan. Ketika dan Yuan dari keluarga Wang mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis, lalu mereka semua muncul. Ketika mereka melihat lebih dari 100 kultifator dan esens di langit, mereka semua menarik napas dingin. Kemudian, mereka memasang ekspresi seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tuan Zichen. Namun di saat berikutnya, semua inti esensi itu dengan hormat berseru serempak. Kerumunan yang tercengang itu secara otomatis bubar, dan Zichen berjalan keluar dari kerumunan. Dia menatap Heifeng dan mengangguk. Ya Tuhan, orang-orang itu bernama Tuan Zichen. Apakah mereka semua anak buah Zichen? Zichen ternyata membawa lebih dari 100 master sekte. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan di bawah. Semua wajah kultifator dipenuhi dengan kekaguman dan fanatisme saat mereka menyaksikan inti esensi mendarat di keluarga Wang. Tak lama kemudian, berita bahwa Zichen telah menemukan 100 bala bantuan menyebar seperti api, menyusul berita hancurnya keluarga Chang dan Li. Semua inti sari memasuki keluarga Wang dan banyak kultifator keluarga Wang masih tidak percaya. Zichen membawa lebih dari 40 inti esensi bersamanya saat dia datang, dan semuanya sangat kuat. Sekarang, dia membawa 100 lagi. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya Zichen. Mana si Kra Iblis? Kenapa dia tidak kembali bersamamu? Tanya Zichen saat dia tidak melihat si Kra Iblis di kelompok itu. Kra Iblis berkata bahwa dia akan pergi ke kota Danyang terlebih dahulu dan meminta kita untuk datang ke sini terlebih dahulu, kata Heifeng dengan hormat. Kota Danyang. Zichen tertegun, lalu senyum muncul di wajahnya. Jika Kra Iblis pergi ke kota Danyang, maka keluarga Zhu dan Qin di kota Danyang akan berada dalam masalah. Tidak ada pertempuran akhir-akhir ini. Pergilah dan istirahat dulu. Lebih dari 100 inti esensi itu menetap begitu saja. Keluarga Wang telah menyiapkan tempat bagi mereka untuk tinggal. Setelah mengatur inti esensi, Zichen memanggil Longhu. Inti sari dari 20 benih jiwa yang dibawa Longhu semuanya telah digunakan dalam pertempuran ini. Pertempuran berikutnya jelas akan lebih sengit, dan perlu menggunakan inti sari umpan meriam untuk menguras abis musuh, jadi dia harus kembali dan mengisi kembali inti sarinya. Longhu kembali pada hari yang sama. Adapun Zichen, awalnya dia memiliki 10 benih jiwa, tetapi sekarang hanya tersisa 3. Secara logika, dia juga harus kembali, tetapi dilihat dari situasi saat ini, dia belum bisa pergi. Kra Iblis dan tikus pemakan roh kembali hampir bersamaan. Begitu Kra Iblis kembali, ia mengeluarkan banyak sumber daya dan batu primordial, menumpuknya di dalam ruangan. Jelas, ini adalah hasil rampasan pertempuran. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada si Kra Iblis, Zichen berkata tepat saat si Kra Iblis hendak pergi, si Kra Iblis pergi dan panggil Wu Liu. Setelah Kra Iblis pergi, Wu Liu segera tiba. Ketika dia melihat material dan batu primordial yang memenuhi Allah, dia juga tercengang. Tuanku, ini adalah Wu Liu bertanya dengan ragu. Singkirkan semua barang ini, lalu mintalah Biksu untuk mengambil barang rampasan dari keluarga Chang dan Li. Kita akan membiarkan Biksu menyimpan barang-barang yang masih berguna untuk saat ini, dan kamu dapat menyimpan barang-barang yang tidak berguna. Kita akan menggunakannya setelah pertempuran ini berakhir, kata Zichen. Wu Liu mengangguk, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Zichen bersedia membiarkannya melakukan ini karena dia benar-benar mempercayainya. Saat cahaya menyala, Wu Liu menyingkirkan semua barang di aula, lalu bertanya, Tuanku, sekarang setelah kita menaklukkan kota Changli, siapa yang akan kita lawan selanjutnya? Zichen berpikir sejenak dan berkata, kita tidak akan bertarung dengan siapapun untuk sementara waktu. Mari kita beristirahat sejenak. Kita mungkin tidak perlu bertarung lagi, karena mereka akan datang kepada kita atas kemauan mereka sendiri. Setelah mendengar ini, Wu Liu merenung sejenak dan memahami maksud Zichen. Dia mengangguk dan berkata, benar sekali, kita telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat yang dapat menghancurkan seluruh pasukan, jadi mereka secara alami takut kita akan mengalahkan mereka satu per satu. Oleh karena itu, jika mereka ingin menghentikan kita, mereka harus berkumpul terlebih dahulu dan menyatukan inti esensi semua pasukan untuk mengepung kita. Zichen mengangguk sambil tersenyum. Jika memang begitu, maka pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran yang menentukan. Pertempuran berikutnya juga akan menjadi pertempuran paling krusial dalam hidup dan mati, kata Wu Liu dengan suara rendah. Zichen selalu memegang inisiatif sejak dia datang ke Tanah Barbar. Kali ini, dia membawa orang untuk menghancurkan salah satu pasukan, yang membuat pasukan lain takut. Selain itu, kera iblis telah pergi ke kota dan yang untuk membunuh tanpa kendali, jadi pasukan lain pasti akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya tidak dapat dilakukan. Setelah Wu Liu pergi, tikus pemakan roh datang. Ia bertugas mengumpulkan informasi sejak ia datang ke sini. Dalam pertempuran hari ini, dari dua belas pembunuh, Zichen telah membunuh sebelas dan sengaja membiarkan satu melarikan diri sehingga tikus pemakan roh dapat mengikutinya ke markas pavilion pembantaian surgawi. Berbeda dengan yang terakhir kali. Para pembunuh ini memang licik, kata tikus pemakan roh dengan marah begitu dia masuk. Ia telah mengejar para pembunuh dua kali, tetapi pergi ke dua tempat yang berbeda. Setelah itu, tikus pemakan roh menjelaskan situasi markas pavilion pembantaian surgawi secara terperinci. Zichen menganggup dan berkata, jangan khawatir, kita masih punya kesempatan. Kenyataannya memang seperti yang diharapkan Zichen. Pada hari keempat setelah kota Changli hancur, para kultifator terkuat dari pasukan lain sudah berkumpul bersama. Dua ahli inti primal dari keluarga Chang dan Li yang melarikan diri terakhir kali juga ada dalam kelompok ini. Meskipun mereka telah kehilangan keluarga, kekuatan dan latar belakang mereka sendiri membuat tidak ada yang berani meremehkan mereka. Saudara Chang, ceritakan kepada kami detail pertempuran itu sehingga kami dapat menemukan kelemahan Zichen, kata dan Yuan dari keluarga Su. Semua orang yang hadir berada pada tahap inti primal akhir, dan mereka masih merasa tak percaya bahwa kedua kekuatan itu hancur dalam waktu kurang dari sehari. Dan Yuan dari keluarga Chang berbicara dengan nada marah, dan orang bisa mendengar ketidakpuasan dalam suaranya terhadap teman-temannya. Kemudian, terbukti bahwa bukan bala bantuan yang tidak datang, tetapi Zichen telah berubah menjadi pembunuh dan membunuh semua orang. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua marah, mereka tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Maksudmu mereka menghancurkan inti primal mereka sendiri segera setelah mereka datang. Dan Yuan dari keluarga Su memilih untuk mengabaikan ketidakpuasan dalam suara dan Yuan dari keluarga Chang dan bertanya langsung tentang pertempuran itu. Delapan dari mereka langsung menghancurkan diri sendiri, menyebabkan kita kehilangan hampir setengah dari jinyuan kita. Selain itu, ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Terakhir kali, Zichen juga menghancurkan jinyuannya sendiri untuk menahan saudara Chu. Kali ini, jinyuan keluarga Li yang berbicara. Menghancurkan inti primal mereka sendiri. Di mana Zichen menemukan bawahan yang begitu setia. Dan mereka menghancurkan diri sendiri di awal pertempuran. Apakah ini cara Fringei bertarung? Tanya dan Yuan dari keluarga Su. Kita tidak perlu peduli dengan cara mereka bertarung. Mengenai penghancuran diri inti primal mereka, jika kita berhati-hati, kita mungkin tidak akan kalah setiap saat, kata dan Yuan dari keluarga geng. Yang lain mengangguk. Butuh waktu bagi inti primal seseorang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan karena mereka mengetahuinya, mereka hanya perlu berhati-hati dalam pertempuran berikutnya. Momo-ngomong, Saudara Chang, Anda mengatakan bahwa anak buah Zichen memiliki semacam cairan berwarna-warni yang dapat memulihkan seluruh kekuatan tempur mereka setelah menelannya, kata dan Yuan dari keluarga geng. Saya telah menerima informasi akurat dari Assassin Pavilion. Itu adalah jenis esensi dengan kualitas yang sangat tinggi. Itu dapat langsung memulihkan energi seseorang. Namun menurut para pembunuh, esensi ini sangat mahal. Setiap tetesnya dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi, Zichen seharusnya tidak memilikinya dalam jumlah banyak. Benar sekali. Keluarga Zukami pernah menemukan esensi ini pada anak laki-laki keluarga Kin. Efeknya memang luar biasa, kata dan Yuan dari keluarga Zuh. Esensi ini memang merepotkan. Jika anak buah Zichen tidak memilikinya, kita mungkin menang, kata dan Yuan dari keluarga Li sambil mengingat pertempuran hari sebelumnya. Hatinya dipenuhi amarah. Kita bisa sepenuhnya mengesampingkan esensi. Benda ini diukur dengan batu primal bermutu tinggi. Setetesnya bernilai puluhan ribu batu primal. Jadi, Zichen seharusnya tidak punya banyak yang tersisa. Kita hanya perlu berhati-hati tentang penghancuran diri, tetapi kita tidak perlu khawatir tentang esensinya. Jadi, langkah selanjutnya adalah membahas cara menyerang kota Yunxia. Tepat saat kelompok itu tengah berdiskusi, seorang inti primal masuk dari luar dan membisikkan sesuatu ke telinga dan Yuan dari keluarga Chu. Setelah inti primal pergi, wajah dan Yuan dari keluarga Chu memucat. Ada apa? Yang lain menatapnya dengan bingung. Dan Yuan dari keluarga Chu tersenyum pahit dan berkata, berita terbaru adalah bahwa tiba-tiba ada lebih dari 100 kultifator inti primal di kota Yunxia. Mereka semua dibawa ke sini oleh Zichen dari Fringe. Lebih dari 100 kultifator primal core. Sialan, di mana dia menemukan begitu banyak kultifator primal core. Mendengar ini, ekspresi orang lain berubah. 655. Bertambahnya lebih dari 100 ahli inti primal ke pihak Zichen secara tiba-tiba memperkuat tekad mereka untuk bergabung. Langkah selanjutnya adalah membahas rincian aliansi, seperti berapa banyak primal core yang akan disumbangkan setiap keluarga dan kapan akan melancarkan serangan. Pertempuran ini adalah masalah hidup dan mati. Saya sarankan kita menggunakan semua inti primal kita untuk bertarung sampai mati dengan Zichen, kata dan Yuan dari keluarga Chang. Wajar saja jika dia dibenci karena mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, jelas bahwa dia bersikap egois. Karena itu, tidak ada yang setuju dengannya. Jika kita tidak mengerahkan seluruh kekuatan kita dalam pertempuran ini, kita tidak akan mampu membunuh Zichen. Ketika saatnya tiba, masalah kita tidak akan ada habisnya, kata dan Yuan dari keluarga Li. Menggunakan seluruh inti primal mereka untuk membunuh Zichen adalah saran yang tidak realistis. Tidak seperti keluarga Chang dan keluarga Li, mereka belum mengalami kerugian besar. Dengan kata lain, mereka masih punya cara untuk mundur. Seolah-olah dia telah menebak pikiran mereka, dan Yuan dari keluarga Li berkata, ketika kamu memilih untuk melawan Zichen, kamu tidak punya cara untuk mundur. Jika Zichen tidak mati dalam pertempuran ini, Zichen akan terus merekrut dan memperluas wilayah dari Fringe. Ketika saat itu tiba, kamu akan menyesali keputusanmu seperti kami berdua. Benar sekali, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita dalam pertempuran ini. Tiba-tiba terdengar suara dingin di aula pertemuan. Kemudian, sosok hitam tiba-tiba muncul dari samping. Niat membunuh yang kuat terpancar dari sosok itu, menimbulkan rasa takut di hati setiap orang. Sosok itu adalah seorang pembunuh, mantan ahli primal kor. Mereka tidak tahu kapan dia tiba atau sudah berapa lama dia berada di sana. Ini adalah pertempuran terakhir. Kau yang mati atau aku yang mati. Tidak perlu mencari jalan keluar. Dalam pertempuran ini, kami, Assassin Pavilion, akan mengirim 30 pembunuh untuk membantumu. Kami harus membunuh Zichen, kata pembunuh itu. Ada hawa dingin yang terasa begitu kuat begitu dia selesai berbicara. Dengan bantuan Assassin Pavilion, kita tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Mari kita panggil keluarga Qin juga, Usul dan Yuan dari keluarga Zhu. Keluarga Qin secara alami dipimpin oleh alkemis pengkhianat itu. Baiklah, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sampai mati. Namun sebelum itu, kami harus menaklukkan kota Yongqi untuk mencegah mereka bergabung dengan Zichen, kata seorang ahli dari keluarga geng. Telah diputuskan bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk membunuh Zichen. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah menangani detail-detail kecil. Satu hari sudah cukup untuk mengumpulkan sari pati dan besok pada saat ini, kita akan menyerang kota Yongqi terlebih dahulu. Akhirnya, semua orang menyelesaikan diskusi mereka. Pada saat semua orang selesai berdiskusi dan mengumpulkan inti sari untuk menyerang, Zichen sudah keluar dari kota Yongqi. Setelah itu, klan Qin dan klan Liu di kota Yongqi juga memanfaatkan malam untuk meninggalkan kota Yongqi dan menuju kota Yunxia. Pada hari kedua, sekelompok ahli alam asal dan datang dengan aura pembunuh. Mereka bertekad untuk menghancurkan kota Yongqi. Namun, ketika dia melihat ke arah kota Yongqi lagi, yang ada hanya sekelompok kultifator yang tercengang. Bahkan tidak ada seorang pun yang terbang di udara, juga tidak ada inti sari. Gerbang kota terbuka lebar, dan deretan penghalang kota besar dalam keadaan tidak aktif. Tuanku, tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Liu. Tak lama kemudian, seorang kultifator dan Yuan yang bergegas masuk keluar untuk melapor. Apa, tak seorang pun? Iya, mereka semua telah pergi, dan mereka membawa semua barang mereka. Kultifator dan Yuan melanjutkan. Sialan, mereka pasti pergi ke kota Yunxia. Mereka sudah siap untuk ini. Baiklah, kita akan membunuh mereka sekarang. Para ahli alam asal dan sangat marah. Terlebih lagi, klan Liu dan Qin telah pergi menemui Zichen, yang membuat mereka semakin sulit untuk menaklukkan kota Yunxia. Karena mereka sudah siap dan memilih untuk bergabung, sebaiknya kita kembali dan berdiskusi dengan baik. Kita harus berhati-hati dalam pertempuran terakhir. Saran kultifator dan Yuan dari klan Su. Baiklah, mari kita mundur dulu. Para ahli alam asal dan lainnya setuju. Oleh karena itu, di bawah ekspresi terkejut dan ngeri para kultifator di kota Yongki, para ahli alam asal dan berbalik dan mundur. Tidak ada gunanya menyerang kota Yongki yang kosong. Adapun menghancurkan tempat ini, itu bahkan lebih tidak perlu. Ketika berita itu sampai ke telinga Zichen, Zichen hanya mencibir dan berkata, seperti yang kuduga, setiap orang punya motif egois masing-masing. Mereka tidak langsung memilih menyerang kota Yunxia. Ini adalah keputusan terburuk mereka. Setelah itu, Zichen mengumpulkan para ahli alam asal dan tahap akhir dari tiga kekuatan lainnya. Ketiganya adalah ahli alam asal dan tahap akhir, dan masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka adalah kekuatan terkuat dari klan mereka. Ini dua botol yuan cair. Kamu seharusnya bisa memulihkan energimu dengan sekitar empat tetes. Zichen pertama-tama menyerahkan dua botol giok putih. Setiap botol berisi sekitar 20 tetes yuan cair. Mereka berdua tentu pernah mendengar tentang yuan cair. Mereka menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih kepadanya. Pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir. Intensitas pertempuran ini akan berada di luar imajinasi. Kalian bertiga harus melawan setidaknya enam orang dengan level yang sama. Karena itu, saat kalian bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, kalian harus berhati-hati. Ini tiga pil berharga. Pil-pil itu dapat menyelamatkan nyawa kalian di saat kritis. Zichen berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia mengeluarkan tiga botol giok. Kali ini, botolnya adalah botol jasper. Ada tiga pil berharga di dalam botol-botol itu. Barang-barang ini milik Wang Kiong, Wang San, dan yang lainnya. Wang Kiong tahu bahwa situasi di sini sangat serius, jadi dia meminta seseorang untuk membawa mereka kembali. Ketiganya meminum pil itu. Tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka tampak serius karena Zichen telah dengan jelas memberitahu mereka bahwa pertempuran berikutnya akan mengharuskan mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Zichen, jangan khawatir. Kami tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Kami pasti akan mengirimkan semua ahli alam asal dan dari klan kami. Kami akan bertarung sampai mati. Ahli alam asal dan dari klan Liu adalah yang pertama berbicara. Ini masalah hidup dan mati. Kita tahu apa yang penting dan apa yang tidak, kata pakar klan Qin. Adapun ahli alam asal dan dari klan Wang, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Zichen secara alami tahu berapa banyak ahli yang ada di klan Wang. Pasukan lain sedang bersiap. Butuh waktu 4 atau 5 hari sebelum penyerangan. Dalam 5 hari ini, cobalah untuk membiarkan lebih banyak ahli alam inti dan menerobos. Untuk pertempuran terakhir ini, saya tidak berencana untuk membiarkan orang-orang mempertahankan kota Yunxia sampai mati. Kami akan mengambil inisiatif untuk bertarung. Bertarung. Ketiganya menatap Zichen dengan bingung. Tampaknya bertahan adalah jalan keluarnya. Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Kita akan bertarung di lapangan terbuka di depan kota Yunxia. Kita harus memenangkan pertempuran ini secara menyeluruh dan dengan gemilang. Pasukan lain ragu-ragu selama beberapa hari. Selama hari-hari ini, mereka dengan hati-hati menganalisis kekuatan pertempuran kelompok Zichen. Dari Zichen, Tyron, Longhu, hingga Kra Iblis, mereka menganalisis semuanya. Hasil analisis mereka mengejutkan mereka. Para ahli di pihak lain tampaknya setara dengan mereka. Sedangkan untuk para ahli alam asal dan yang tersisa, mereka tampaknya tidak memiliki lebih banyak orang daripada pihak lain. Mereka tampaknya tidak memiliki keuntungan besar dalam pertempuran langsung. Dibandingkan dengan kita, mereka tentu saja tidak memiliki banyak keuntungan. Namun, dengan paviliun pembantaian surgawi, semuanya berbeda. Mereka ahli dalam pembunuhan dan mereka adalah kunci kemenangan. Sebelum pertempuran, paviliun pembantaian surgawi telah mengirimkan informasi akurat bahwa mereka akan mengirim 30 pembunuh alam asal dan. Selain itu, mereka juga akan mengirim 2 ahli alam asal dan tahap akhir. Dengan cara ini, kekuatan tempur mereka jelas lebih unggul. Seperti yang diharapkan, mereka menunda selama 4 atau 5 hari. Selama waktu ini, Longhu juga berhasil kembali dengan 20 ahli alam asal dan. Setelah Longhu kembali, Zichen memberi perintah, berikan status darurat militer pada seluruh kota Yunxia. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh masuk atau keluar. Seolah merasakan datangnya pertempuran terakhir, banyak kultifator di kota Yunxia pergi dan pergi ke tempat lain. Adapun kultifator yang tersisa, mereka semua adalah pengikut keluarga Wang. Mereka memilih untuk hidup dan mati bersama keluarga Wang. Pada hari ke-6, para ahli alam asal dan dari kekuatan lain akhirnya bergerak maju dan melancarkan serangan ke kota Yunxia. Zichen telah muncul di luar kota Yunxia bersama orang-orangnya. Lebih dari 200 ahli alam asal dan terbang ke langit, memancarkan aura yang kuat. Pemimpinnya adalah Zichen, jubah hitamnya berkibar tanpa angin saat dia menatap ke depan dengan sepasang mata dingin. Di sebelah kiri dan kanannya berdiri biksu dan kera iblis. Di samping mereka ada tiga ahli alam asal dan tahap akhir. Mereka menatap ke depan dengan aura pembunuh. Tak lama kemudian, sosok-sosok muncul di cakrawala. Para ahli alam asal dan dari pasukan lawan akhirnya tiba. Jumlah ahli alam asal dan di kedua belah pihak hampir sama, dan jumlah ahli teratas hampir sama. Semua orang harus berhati-hati saat bertarung. Ada pembunuh yang mengintai di kegelapan. Indra spiritual Zichen yang kuat menyebar dan menyelimuti semua ahli alam asal dan. Ketika para ahli alam asal dan dari pasukan lawan tiba, mereka sangat terkejut melihat Zichen muncul di langit bersama begitu banyak ahli alam asal dan. Kedua belah pihak masih terpisah beberapa mil ketika mereka semua berhenti. Melihat jarak ini cukup bagi para ahli alam asal dan untuk meledakkan diri dan melarikan diri, Zichen mencipir. Jelas, mereka telah melihat taktik peledakan dirinya. Zichen, hari ini adalah hari kematianmu. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh dari ahli alam asal dan dari keluarga Chang. Kamu tidak bisa membunuhku beberapa tahun yang lalu, dan kamu tidak bisa membunuhku sekarang, jawab Zichen sambil tersenyum dingin. Dulu kamu beruntung, tapi hari ini tidak. Kami akan menghancurkanmu dengan kekuatan tempur kami yang dahsyat, kata ahli alam asal dan dari keluarga Li, suaranya penuh kebencian. Kalian berdua sudah menjadi anjing liar, dan kalian masih berani membicarakan kekuatan tempur kalian di hadapanku. Bibir Zichen melengkung membentuk senyum mengejek. Keduanya sangat marah. Setelah kehilangan keluarga, mereka menjadi jenderal tanpa pasukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan dipandang rendah. Zichen, tidak ada gunanya bicara lagi. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan tanpa taktik meledakkan diri. Kali ini, ahli alam asal dan dari keluarga Zhu yang berbicara. Zichen mencibir, kalian berdua sangat penuh perhitungan. Kalian tahu bahwa aku pandai meledakkan diri, jadi kalian bersembunyi dariku. Namun, aku tidak berencana untuk menggunakannya dalam pertempuran hari ini, jadi langkah kalian tidak perlu. Haha, bukannya kamu tidak berencana untuk menggunakannya, tapi kamu tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Terdengar tawa dari seberang sana. Kau tidak perlu bangga, aku tidak ingin menggunakan taktik peledakan diri. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu taktik apalagi yang kumiliki, Zichen, selain peledakan diri, kata Zichen dingin. Haha, kalau begitu aku jadi bertanya-tanya taktik apalagi yang kamu punya. Pihak lain tertawa mengejek. Teknik peledakan diri bulat. Suara Zichen tiba-tiba berubah dingin, lalu dia berteriak, lakukan. Begitu suaranya jatuh, di bawah tanah tempat para ahli alam asal dan berada di udara, terdengar suara gemuruh. Di tengah debu yang berterbangan, sosok-sosok bercahaya bergegas keluar dari tanah. 656. 23 kultifator primordial dan bergegas keluar dari tanah. Mereka berjarak 100 meter satu sama lain, dan kemudian mereka membentuk lingkaran besar. Lebih dari 200 kultifator primordial dan dari kekuatan lawan berada tepat di tengah-tengah lingkaran ini. Inilah yang disebut teknik ledakan diri melingkar. Sialan, ini. Melihat 23 orang itu tiba-tiba berlari keluar dari tanah, para kultifator primordial dan yang berseberangan semuanya tercengang dan ngeri. Ini masih merupakan teknik peledakan diri, tetapi bahkan lebih maju. Selain itu, peledakan diri dari 23 kultifator primordial dan tampaknya terlalu berlebihan. Bubar, lari. Suara yang mirip dengan suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Itu adalah perintah yang diberikan oleh kultifator dan primordial tahap akhir dari keluarga Su. Namun, jika mereka bubar dan lari sekarang, niscaya akan menyebabkan lebih banyak orang tewas. Dalam situasi saat ini, mereka harus mengepung dan membentuk pertahanan. Meskipun masih akan ada kematian dengan cara ini, secara relatif, akan ada lebih sedikit kematian. Namun, dalam kekacauan saat ini, tidak seorang pun dapat memikirkan masalah ini, dan bahkan jika mereka dapat, mereka tidak akan dapat melakukannya. Ini karena mereka berasal dari banyak kekuatan yang berbeda dan tidak akan mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk melindungi orang asing. Ledakan Seorang kultifator primordial dan yang bersinar langsung meledak. Semburan energi penghancur keluar dari tubuhnya dan kemudian menutupi area seluas seribu meter. Ledakan diri seorang kultifator primordial dan meliputi area seluas seribu meter. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Zichen setelah mengarahkan para kultifator primordial dan untuk meledakkan diri berulang kali. Dalam jarak seribu meter ini, energi yang terkandung di tengah 300 meter tidak diragukan lagi adalah yang paling menakutkan. Namun, Zichen membuat 23 kultifator primordial dan tetap berjarak 100 meter dari satu sama lain. Dengan kata lain, setelah mereka meledak sendiri, energi penghancur yang paling kuat masih dapat menumpuk satu sama lain, menyebabkan kekuatan penghancur menjadi dua kali lipat atau bahkan berkali-kali lipat dari kekuatan penghancur awalnya. Terlebih lagi, karena mereka diperintahkan untuk keluar dari tanah pada saat yang sama, ledakan diri para kultifator primordial dan tidak akan lebih dari satu tarikan napas. Dengan cara ini, tidak akan ada tanda-tanda para kultifator primordial dan terbunuh sebelum mereka dapat meledak sendiri. Semua ini telah diperhitungkan dengan cermat oleh Zichen. Selain menghitung kekuatan ledakan diri para kultifator primordial dan, bagian yang paling sulit adalah arah di mana para kultifator primordial dan lawan berhenti. Zichen menghitung dengan benar, dan dapat dikatakan bahwa ia bertaruh dengan benar. Mereka memang takut dengan teknik peledakan dirinya, sehingga mereka dapat membuka jarak. Setelah ledakan pertama dan inti primordial pertama hancur sendiri, 22 ledakan lainnya terdengar di dunia. Suara-suara yang terdengar hampir bersamaan membentuk gemuruh guntur yang menggelegar. Energi penghancur itu menghancurkan kekosongan, mengubahnya menjadi lubang hitam besar dengan radius beberapa mil. Semua esensi jin dan musuh yang datang kali ini langsung ditelan oleh lubang hitam itu. Dari jauh, tampak seperti seekor binatang buas besar telah membuka mulutnya dan menelan 200 lebih kultifator alam inti ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, kecuali Biksu dan sekelompok orang yang mengenal Zichen, yang ekspresinya tidak berubah, ekspresi para kultifator eliksir realem lainnya berubah dalam sekejap. Mereka menjadi terkejut dan tercengang. Jelas, Zichen sekali lagi menunjukkan kekuatannya kepada mereka, secara langsung membuat 23 kultifator eliksir realem menghancurkan diri sendiri. Tentu saja, di mata beberapa orang kuat, mereka melihat sesuatu yang berbeda. Itu adalah perencanaan cermat Zichen, yang memungkinkan kekuatan peledakan diri dari 23 inti esensi dimaksimalkan. Apakah mereka masih hidup? Teriakan memilukan dan kutukan kejam terus terdengar dari lubang hitam. Melihat mayat-mayat tak lengkap yang jatuh dari lubang hitam, serta beberapa pecahan inti esensi, beberapa inti esensi berkedut dan kelopak mata mereka berkedut. Peledakan diri banyak inti esensi di area kecil telah membentuk superposisi energi. Kekuatan penghancur yang diciptakannya terlalu mengerikan. Setelah keterkejutan itu, kelompok inti esensi memancarkan semangat juang yang kuat. Jelas, tindakan Zichen telah meletakkan dasar bagi kemenangan mereka. Lubang hitam itu tiba-tiba terkoyak oleh sinar cahaya pedang. Kemudian, inti sari keluarga Chang melesat keluar dengan menyedihkan. Dengan energi penghancur seperti itu, bahkan dia tampak berada dalam posisi yang sulit. Terlebih lagi, pada saat itu, ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak energi penghancur, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Saat inti esensi keluarga Chang bergegas keluar, inti esensi tahap akhir lainnya juga merobek lubang hitam satu demi satu dan bergegas keluar. Mereka berdiri di depan dan juga terkena energi penghancur secara langsung. Peledakan diri dari inti esensi lebih dari 20 inti esensi benar-benar mengerikan. Namun, mereka masih tersebar dan tidak membentuk kekuatan penghancur. Oleh karena itu, beberapa dari mereka hanya terkena energi tetapi tidak terbunuh. Enam orang itu bergegas maju satu demi satu. Pakaian mereka robek dan tubuh mereka berada dalam posisi yang sulit. Untuk pertempuran ini, mereka telah mempelajarinya dengan saksama selama lima hari. Selama waktu ini, mereka telah memikirkan berbagai cara agar Zichen dapat mengatasinya. Misalnya, mereka bisa bertahan, atau mereka bisa menggunakan Great City Barrier Array untuk menghabiskan energi mereka. Namun, mereka telah memikirkan berbagai cara untuk mengatasinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen benar-benar akan menggunakan metode inti esensi yang dapat meledak sendiri. Selain itu, dia telah dengan jelas memperhitungkan rasa takut di hati mereka dan arah di mana dia berhenti di udara. Sebelumnya, karena Zichen langsung menyerbu ke depan untuk meledakan diri setiap kali dia meledakan inti esensinya sendiri, mereka sama sekali mengabaikan metode meledakan diri dari bawah tanah. Kenam orang itu tampak marah, tetapi mereka juga jengkel. Jelas, mereka seharusnya sudah memikirkan metode sederhana Zichen sejak lama. Namun, mereka ceroboh. Kecerobohan ini telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar, yang secara langsung akan memengaruhi hasil pertempuran ini. Namun, untungnya, kelompok pembunuh itu tidak terkena energi peledakan diri. Masih ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Energi penghancur di depan mereka masih bergejolak. Zichen dan kelompoknya tidak segera melancarkan serangan. Mereka menunggu energi itu menghilang. Energi penghancur itu bertahan selama seperempat jam sebelum menghilang. Sebelumnya, ada lebih dari 200 inti esensi di pihak lawan. Saat ini, ada hampir 100 yang masih bisa bertarung. Lebih dari setengahnya telah terbunuh. Menggunakan 23 inti esensi biasa untuk menukar lebih dari 100 inti esensi di pihak lawan. Dalam pertempuran pertama ini, pihak Zichen telah diuntungkan. Itu adalah keuntungan yang besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran yang sangat sengit. Tidak ada lagi taktik atau teknik yang bisa digunakan. Semuanya bergantung pada kekuatan tempur masing-masing. Membunuh Inti sari di pihak Zichen semuanya telah menyebar dan berada dalam mode menyerang. Setelah suara dingin Zichen berakhir, mereka bergegas maju untuk membunuh. Pertarungan langsung dimulai. Namun, begitu kedua belah pihak mulai bertarung, banyak sosok muncul dari kegelapan. Mereka semua adalah pria berjubah hitam. Saat mereka muncul, mereka melancarkan serangan mematikan. Di bawah gelombang niat membunuh yang gila-gilaan, inti esensi terbunuh satu demi satu dan jatuh dari langit. Begitu pertempuran dimulai, para pembunuh ini menunjukkan kekuatan mereka. Namun, dalam serangan mendadak pertama ini, mereka juga kehilangan dua orang. Keduanya dibunuh oleh tikus pemakan roh. Di samping Zichen, kecuali Biksu, Kera Iblis, dan tiga inti esensi tahap akhir yang tidak bergerak, inti esensi lainnya semuanya telah maju. Bahkan Longhu pun pergi untuk membunuh musuh. Di sisi yang berlawanan, enam inti esensi tahap akhir tidak bergerak. Inti esensi lainnya juga menyebar dan mulai berpartisipasi dalam pertempuran. Pertarungan sengit pun terjadi seketika. Inti-inti mulai berjatuhan satu demi satu. Sebagian berasal dari pihak lawan, dan sebagian lagi berasal dari pihak yang sama. Selama waktu ini, para pembunuh juga sering muncul untuk membunuh inti esensi di pihak Zichen. Selain itu, dalam pertempuran yang kacau, para pembunuh lebih mudah untuk berhasil. Engah! Tikus pemakan roh berubah menjadi cahaya putih dan berkeliaran di medan perang. Ia tidak bertarung dengan inti esensi lainnya. Ia hanya bertanggung jawab untuk membunuh para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Pertempuran yang kacau telah pecah dan seluruh medan perang langsung terbuka. Mati! Di sisi berlawanan, inti esensi tahap akhir yang belum bergerak tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin dan menyerbu maju dengan fondasinya. Pada saat ini, pihak Zichen juga bergerak. Lawanmu adalah aku. Biksu itu memegang alu penakluk iblis dan menghalangi inti sari keluarga Li. Lawannya memegang bilah panjang dengan fondasi. Biksu itu menghalangi lawannya karena ia tertarik dengan fondasi lawannya. Sementara itu, Zichen memegang palu petir dan memblokir inti esensi keluarga Chang. Saat kilat menyambar, palu petir seukuran gunung itu bertabrakan dengan keras dengan inti esensi keluarga Chang. Setelah itu, kera iblis memegang tongkat hitam dan berhadapan dengan inti esensi keluarga Chu. Inti esensi keluarga Wang melawan inti esensi leluhur Beladiri, inti esensi keluarga Liu melawan inti esensi keluarga Geng, dan inti esensi keluarga Qin melawan inti esensi keluarga Su. Kedua belah pihak tampaknya memiliki fondasi atau sesuatu yang tidak lebih lemah dari fondasi. Begitu pertempuran sengit terjadi, langit di sini meledak. Semuanya, berhati-hatilah, masih ada pembunuh superkuat yang bersembunyi di kegelapan. Dalam pertempuran sengit itu, kera iblis juga menyampaikan pesan kepada yang lain. Cahaya kemasan berkelebat di sekeliling Zichen, dan seorang dopelganger muncul di sampingnya. Dopelganger itu memegang tombak patah berwarna merah darah di tangannya. Begitu muncul, tombak itu berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas ke medan perang yang jauh. Dopelganger tidak berguna dalam pertempuran tingkat ini, tetapi cukup untuk pertempuran di tahap awal esensi inti. Ini adalah pertempuran terakhir, dan pertempuran ini berlangsung sengit sejak awal. Tidak ada yang berniat untuk mundur. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan Sang Buddha. Setelah berteriak keras, biksu itu adalah orang pertama yang keluar. Cahaya kemasan bersinar di sekelilingnya, dan dua dopelganger muncul di sampingnya. Dua dopelganger dan seorang biksu. Ketiganya secara bersamaan menyuntikkan kekuatan Buddha murni ke dalam tubuh mereka ke dalam alu penakluk iblis. Saat berikutnya, alu penakluk iblis memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan aura yang mengerikan muncul. Ledakan. Saat kekuatan Buddha melonjak, alu penakluk iblis langsung membesar dan jatuh dari langit, mengenai inti sari keluar gali. Alu penakluk iblis menghantam inti sari, dan suara logam yang menusuk telinga meledak. Inti sari keluar gali terhantam keras, dan inti sari di tangan mereka hampir terbang keluar. Mengaum. Setelah biksu itu, sikra iblis yang selama ini tertindas juga menunjukkan kekuatannya. Ia meraung ke langit, dan cahaya berdarah berkelebat di matanya. Cahaya hitam tak berujung berlama-lama di permukaan tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang awalnya tinggi dan besar tiba-tiba membesar dengan gila-gilaan seperti raksasa. Aura tirani melonjak di sekujur tubuhnya. Batang hitam yang digenggam erat di tangannya juga bersinar pada saat berikutnya. Berbagai rune misterius di permukaan tubuhnya tampak hidup dan benar-benar mulai menggeliat. Setelah itu, aura mengerikan muncul dari tongkat hitam itu. Kera iblis raksasa memegang tongkat itu dan menghancurkannya. Ledakan. Dengan suara keras, armor es di permukaan tubuh kultifator keluar gacu hancur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang karena kekuatan hantaman kera iblis. Ketika tubuhnya stabil, wajahnya penuh kejutan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. 657. Pembunuh itu telah bersembunyi cukup lama. Begitu muncul, dia melancarkan serangan mematikan. Cahaya dingin itu membuat orang-orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat niat membunuh melonjak, serangan mematikan si pembunuh sudah berakhir. Engah. Cahaya tajam itu langsung membelah tubuh besar si kera iblis. Pembunuh yang menyerang dari belakang sudah muncul di depan si kera iblis. Hmm. Ini adalah pembunuh tahap akhir dengan fondasi yang kuat. Setelah mengenai sasaran, pembunuh itu mendengus dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang tajam. Di belakangnya, tubuh besar kera iblis runtuh dan berubah menjadi energi hitam pekat. Ia jatuh dari langit seperti awan hitam pekat dan menyebar ke segala arah. Hmm. Bayangan iblis besar itu berubah menjadi energi. Serangan ini jelas meleset. Ekspresi pembunuh itu membeku. Pada saat ini, kekosongan di sampingnya terbuka. Sosok besar kera iblis melangkah keluar. Aura kekerasan melonjak di sekelilingnya. Dia memegang tongkat hitam yang panjangnya lebih dari 10 meter. Saat berikutnya, dia menghantamkannya ke arah pembunuh danyuan. Ledakan. Batang hitam itu menghantam pertahanan si pembunuh dengan kekuatan yang dahsyat. Hal itu menyebabkan guncangan energi yang dahsyat. Kemudian, dengan mereka berdua sebagai pusatnya, energi penghancur itu mulai menyebar. Di bawah serangan dahsyat kera iblis, pembunuh bayaran yang bersembunyi itu hanya berhasil menangkis sesaat sebelum ia terlempar. Masih ada keterkejutan dan keterkejutan di mata pembunuh bayaran itu. Setelah terbang kembali 100 meter, sosoknya menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Mata pemecah delusi. Cahaya merah di mata si kera iblis semakin terang. Cahaya itu menyapu ke depan seperti sinar cahaya, tetapi tidak ada jejak pembunuhnya. Ia melihat sekeliling lagi. Tidak ada jejak pembunuhnya. Delusion breaker I tidak dapat menemukan pembunuhnya. Bukan karena pembunuhnya telah menghilang. Hanya saja jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Selain itu, teknik penyembunyian pembunuhnya terlalu bagus. Hal ini membuat delusion breaker I tidak dapat melihat tembus pandangnya. Begitu pembunuh itu bersembunyi, Zhu Family Danyuan yang baru saja terlempar keluar muncul dengan fondasinya. Dia bertarung sengit dengan iblis kera. Dalam kondisi seperti itu, kekuatan serangan kera iblis menjadi sangat kuat. Ia menekan musuh yang levelnya lebih tinggi darinya, memperlihatkan kekuatan kera pertempuran pembelah langit. Namun di saat yang sama, konsumsi kera iblis dalam kondisi seperti itu juga mengerikan. Karena itulah keluarga Zhu Danyuan berani menyerang lagi dengan yayasannya, meskipun itu berarti akan terluka. Benarkah begitu? Di sisi lain, Biksu yang bertarung dengan Dan Yuan dari keluarga Li dapat dikatakan telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia menggunakan avatar lohan dan mantra enam suku kata. Begitu mantra ma diucapkan, kekuatan aneh dan dahsyat mulai mengguncang jiwa lawan, menyebabkan inti dan klan Li terpengaruh. Pikiran mereka benar-benar dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia, ma, adalah kata kedua dari mantra enam suku kata, dan kata pertama adalah suku kata dari mantra tersebut. Biksu yang telah memperoleh warisan di medan perang kuno itu juga telah berhasil memahami kata pertama dari mantra tersebut. Sekarang, dengan dua kata dari mantra tersebut, bukan saja jinyuan dari keluarga Li jatuh ke dalam kondisi tidak sadar, kekuatan tempurnya yang sudah kuat juga sangat ditekan. Ledakan. Cahaya keemasan menyala dan bayangan besar jatuh. Alu penakluk iblis jatuh dari langit dan mengenai inti eliksir milik keluarga Li. Serangan ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai serangan terkuat Biksu tersebut. Setelah serangan ini, kedua klon di sampingnya jelas menjadi jauh lebih ilusif. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh serangan semacam itu tidak terbayangkan, tetapi efeknya juga sangat kuat. Meskipun inti dan milik keluarga Li telah menetralkan sebagian besar energi, dia masih terlempar oleh serangan ini dan batuk darah. Ini adalah pertama kalinya seorang ahli dan esens tahap akhir dengan fondasi yang kuat terluka sejak pertempuran sengit dimulai. Wajah pihak lain dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia akan mati karena serangan yang mengerikan itu jika bukan karena fondasinya. Yang melawan Zichen adalah inti dan milik keluarga Chang. Fondasi pihak lain adalah pedang panjang yang sangat kuat. Setiap kali dia menyerang, sinar pedang tajam akan menyambar dengan aura pembunuh yang mengerikan. Begitu serangan seperti itu mengenai tubuh, bahkan tubuh sempurna tidak akan mampu menahannya dan akan langsung terpotong-potong. Dengan masuknya energi unsur petir yang ekstrim, palu petir itu telah menjadi seukuran gunung. Permukaannya berkilauan dengan cahaya perak yang cemerlang, seperti ribuan ular petir yang menari liar. Itu menyilaukan dan menyilaukan. Tubuh Zichen memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Darah keemasan pucat di tubuhnya mengalir deras, memberinya kekuatan fisik yang dahsyat. Dia memegang gagang palu dengan kedua tangan. Dengan teriakan keras, dia mengangkat tinggi palu seukuran gunung itu dan menghantamkannya ke bawah di tengah kilatan petir yang tak berujung. Kekuatan tersebut menyebabkan ekspresi dan esens keluarga Chang berubah. Energi dalam tubuhnya melonjak ke pedang panjang fondasi di tangannya. Saat berikutnya, pedang panjang itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang itu menghalangi di depannya dengan kecepatan kilat, bertemu dengan ribuan ular petir. Ledakan. Palu berat itu menghantam, menyebabkan kekosongan bergetar. Ribuan ular petir keluar dari palu berat itu, mengamuk ke depan. Gelombang energi juga keluar dari pedang panjang itu. Energi di antara keduanya terus-menerus bertabrakan dan saling meniadakan. Mati. Cahaya dingin melintas di mata Zichen saat dia berteriak keras. Energi ekstrim melonjak ke palu petir sekali lagi. Dengan masuknya energi ekstrim, kekuatan palu petir menjadi lebih kuat, meletus dengan fluktuasi energi yang lebih kuat. Peng. Di bawah fluktuasi energi ini, inti dan milik keluarga Chang juga terguncang dan terlempar. Zichen dan dua orang lainnya langsung menindas tiga lawan. Adegan seperti itu membuat tiga orang lainnya merasa malu. Namun, mereka tidak terburu-buru. Mereka hanya perlu bertarung dengan mantap dan pasti. Karena masih ada pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Dalam pertempuran di tempat yang jauh, pihak Zichen memiliki keuntungan yang jelas dalam hal jumlah. Selain itu, tikus pemakan roh terus-menerus menyerang para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan, yang sangat mengurangi tekanan pada mereka. Mereka dapat bertarung tanpa khawatir. Oleh karena itu, sekelompok orang yang berada di atas angin mulai menekan mereka. Selama waktu ini, suara ledakan esensi jindan dapat terdengar dari waktu ke waktu. Beberapa esensi jindan tahu bahwa mereka akan mati tanpa keraguan, jadi mereka lebih suka mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Tentu saja, ada esensi jindan yang meledak dari kedua belah pihak. Di bawah serangan tikus pemakan roh, jumlah pembunuh dari pavilion pembantaian surgawi semakin berkurang. Tanpa para pembunuh yang ahli dalam pembunuhan ini, mereka sudah bisa melihat cahaya kemenangan dalam pertempuran inti dan di awal. Namun, kunci kemenangan adalah dan esensis yang berjuang bersama yayasan mereka. Pertarungan saat ini berada dalam kondisi seimbang. Suara mendesing. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul lagi. Cahaya pedang yang tajam membuat rambut biksu itu berdiri. Kali ini, pembunuh yang tersembunyi itu jelas akan menyerangnya. Cahaya pedang melesat di langit bagaikan pelangi petir. Dua dopelganger biksu itu menghilang akibat serangan ini. Adapun sang pendeta sendiri, dia langsung melesat ke samping dan menghindari serangan mematikan itu. Mata pembunuh itu dipenuhi dengan keterkejutan saat serangannya meleset. Sosoknya berkelebat dan dia bersembunyi lagi. Mengaum. Namun, begitu sosoknya menghilang, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga dari langit. Seberkas cahaya melesat ke tempat di mana pembunuh itu menghilang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kilat. Itu Longhu. Setelah dia tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melangkah dengan keras menuju kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu hancur dengan hentakan ini. Energi penghancur menyebar ke segala arah. Dan esensis yang baru saja bersembunyi muncul di lubang hitam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan pertama Longhu berhasil, dan serangan kedua pun siap. Tepat saat pembunuh itu muncul, mulut seekor naga terbuka lebar, dan gigi naga di mulut naga itu sedingin senjata dewa. Ekspresi pembunuh dan esensis berubah lagi dan lagi. Pisau tajam di tangannya juga menebas ke depan. Dentang. Namun, ketika bila pedang itu mengenai gigi Longhu, terdengar bunyi dentang keras. Pedang itu tidak patah. Apa? Ekspresi dan esensis berubah drastis. Keterkejutan di wajahnya menjadi lebih intens. Kemudian, dia menggunakan kekuatan dari gigi naga untuk mundur dengan cepat. Engah. Mulut naga itu terkatup rapat pada saat berikutnya. Kemudian, terdengar suara robekan. Pakaian hitam pembunuh dan esensis terkoyak. Dadanya juga berlumuran darah. Pihak lain mundur lagi dan lagi, keterkejutan di matanya semakin kuat. Keringat dingin terus muncul di dahinya. Tunggangan bernama Longhu ini sebenarnya hampir membunuhnya tadi. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, Longhu akan menggigit kepalanya. Longhu bertanggung jawab atas terbunuhnya dan esensis tahap awal. Semua orang mengira bahwa Longhu lebih lemah daripada Devil Ape dan yang lainnya. Ditambah lagi, ia tidak memiliki apapun yang sebanding dengan fondasinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat melawan dan esensis tahap akhir. Namun, setelah dia menyerang dalam sekejap dan hampir menelan pembunuh inti dan yang tersembunyi, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Longhu lagi. Melihat ini, Zichen hanya mencipir. Longhu adalah binatang buas tertinggi, raja di antara binatang buas kuno. Bagaimana mungkin makhluk seperti itu bisa lemah? Siapapun yang berani meremehkan Longhu dalam pertempuran sedang mencari kematian. Longhu, di belakangmu. Tiba-tiba, suara kera iblis terdengar di benak Longhu. Mata pemecah delusi Longhu akhirnya menemukan jejak pembunuh inti dan kedua. Meskipun ia hanya melihat bayangan samar, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa pembunuh itu telah menampakkan dirinya. Setelah Longhu mendengarnya, dia tidak menoleh. Ekor naganya bergetar di kehampaan, menghancurkan kehampaan. Dia membuat cambuk ekor naga ilahi. Kekosongan itu langsung hancur, dan pembunuh kedua terguncang. Mata pembunuh itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum menyerang. Ledakan. Longhu menyapu pembunuh itu dengan ekor naganya. Kedua belah pihak berimbang. Pada saat ini, Longhu menahan dua pembunuh sendirian. Di sisi lain, pertempuran tahap awal dan esensis akan segera berakhir. Wajah para ahli kekuatan lawan sudah pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka sekali lagi telah meremehkan kekuatan lawan mereka dan sumber daya yang dimiliki pihak Zichen. Sejak awal pertempuran, kera iblis dan biksu itu telah memakan yuan cair seolah-olah mereka sedang memakan jeli. Mereka sama sekali tidak takut untuk memakannya. Mereka tidak takut pada konsumsi, tetapi mereka takut. Setelah serangkaian pertempuran sengit, bahkan jika mereka dalam keadaan bertahan, konsumsi mereka tidak ada habisnya. Skala kemenangan mulai condong, tetapi berpihak pada Zichen. Ah! Setelah pekikan mengerikan terakhir, para kultifator dan yuan dari pasukan lawan semuanya telah musnah. Di langit, hanya delapan esensi dan tahap akhir yang tersisa. 658. Meskipun Longhu sangat kuat, dia tidak cukup kuat untuk membunuh dua orang yang lebih kuat darinya. Dia hanya menahan dua pembunuh itu. Selama kurun waktu ini, Tyron dan Zichen juga telah menunjukkan kekuatan mereka dan menunjukkan kecakapan bertarung terkuat mereka. Mereka telah mengalahkan para ahli alam dan Tian dari keluarga Chang dan Li sampai-sampai mereka tidak memiliki cara untuk membalas. Beberapa ahli inti primal tahap akhir marah karena gaya bertarung Zichen yang sembrono menindas mereka. Dia menindas mereka karena mereka tidak punya sumber daya. Terlebih lagi, kedua pembunuh itu memilih target yang salah. Mereka seharusnya membunuh para ahli primal kor tahap akhir dari keluarga Wang, Qin, dan Liu, bukan Demon Ape yang berada di puncak rana Imperial Flight dan Tyron yang berada di tahap awal. Meskipun wilayah mereka sangat rendah, identitas mereka luar biasa. Salah satunya adalah Kera Perang Pembelah Langit yang terkenal dari ras asing. Kera Iblis tua yang berasal dari garis keturunannya pernah memegang tongkat hitam dan menyebabkan medan perang kuno bergetar. Adapun Kera Iblis yang memperoleh warisan Kera Perang Pembelah Langit, dia tentu saja bukan orang lemah saat memegang tongkat hitam. Adapun Tyron, ia mengetahui dua dari enam suku kata mantra Sansekerta. Lebih jauh lagi, ia telah memperoleh sejumlah kekuatan Super Buddha. Selain itu, ia memiliki alu penakluk Iblis, yang merupakan harta karun tertinggi agama Buddha. Ia sering dikatakan sebagai yang terkuat di antara semua orang. Bagaimana mungkin ia lemah, sudah merupakan keajaiban bahwa seorang ahli inti dalam dari klan Li dapat bertahan hidup di tangan Tyron. Tentu saja, kemunculan kekuatan Longhu yang tiba-tiba juga di luar dugaan semua orang. Hal ini membuat pihak Zichen mendapatkan ahli lainnya. Diperkirakan akan menjadi pertempuran yang sangat sulit, tetapi setelah pertempuran dimulai, terjadi berbagai macam tikungan dan belokan. Tampaknya pihak Zichen berada di pihak yang lebih unggul. Mereka sebenarnya sangat kuat. Di kejauhan, setelah pertempuran berakhir lebih awal, para ahli primal kor yang selamat tidak terburu-buru membersihkan medan perang. Sebaliknya, mereka menyaksikan pertempuran sengit dari jauh. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian yang tak dapat disembunyikan. Di antara mereka, Zichen, Longhu, dan Dimanape mampu memblokir serangan para ahli primal kor tahap akhir. Ini bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Segala sesuatu di depan mereka terlalu tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Dalam hati setiap orang, seolah-olah mereka telah melihat hantu terkutuk. Bagaimana mungkin Imperial Flight bisa begitu kuat? Ledakan. Setelah menelan Yuan Liquified Origin Energy untuk kesekian kalinya guna memulihkan energi dalam tubuhnya, Zichen sekali lagi melepaskan serangan puncak yang tidak lebih lemah daripada serangan-serangannya sebelumnya. Cahaya perak di langit menyelaukan saat palu petir jatuh seperti gunung, menghantam ahli keluarga Chang. Meskipun yang terakhir telah menggunakan fondasinya untuk memblokir serangan ini, dia telah menghabiskan banyak energi dan daya tahannya telah melemah. Dia langsung terguncang sampai batuk darah. Anda, keterkejutan di wajah dan Yuan dari keluarga Chang semakin dalam. Kemudian, dia mengeluarkan banyak ramuan dari cincin rohnya dan menelannya. Dia menelan segenggampil, tetapi efeknya bahkan tidak sampai seper seribu tetes cairan saripati. Ribuan sambaran petir menyambar seperti ribuan ular yang menari-nari. Palu petir itu sekali lagi mendatangkan malapetaka, menyebabkan ledakan keras. Menghadapi serangan sekuat itu, para ahli keluarga Chang hanya bisa terus mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Pertempuran di tempat lain tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di sini. Sebagian besar berhasil dipadamkan. Uh! Pedang itu bersinar dan darah berceceran. Longhu, yang sedang bertarung sengit dengan dua pembunuh, tiba-tiba tertusuk di tubuhnya. Serangan fondasi itu menghancurkan beberapa sisik di tubuhnya. Setelah sisik-sisik itu hancur, tubuh Longhu juga terluka. Darah segar menetes dari luka, tetapi memancarkan cahaya terang. Setiap tetes darah segar seperti Sing Chen yang menyilaukan. Begitu terangnya sehingga orang tidak bisa membuka mata. Selain itu, energi spiritual padat yang terkandung dalam darah yang menyilaukan itu juga mengejutkan. Ini adalah darah binatang purba. Beberapa dan yuan dari negeri kekacauan melihat pemandangan ini dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Darah yang mengalir dari Longhu adalah darah binatang purba. Bukankah itu berarti Longhu adalah binatang purba? Longhu adalah binatang purba. Ketika mereka memikirkan hasil ini, mereka menjadi terkejut. Serangan fondasi itu berhasil menembus pertahanan Longhu dan melukainya. Darah yang cemerlang dan berkilau jatuh ke tanah. Setelah jatuh, darah berwarna-warni itu mengembun dan tidak menyebar, seperti mutiara. Pemandangan yang aneh seperti itu membuat banyak orang terkesima. Mengaum. Setelah terluka, Longhu memasuki kondisi yang menggila. Ia meraung seperti naga dan harimau, dan aura yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, sisik-sisik di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura Supreme Beast yang sebelumnya ditekan juga muncul pada saat ini. Aura luar biasa yang membuat orang merasa tertindas juga membuat ekspresi semua orang berubah. Longhu meledak, dan aura Supreme Beast pun muncul. Pada saat ini, ia seperti Supreme Beast yang merupakan satu-satunya di dunia. Setelah memperlihatkan auranya, mata naganya berkilat seolah-olah dapat melihat para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Ledakan. Harimau itu mengangkat cakarnya dan kekosongan itu langsung hancur. Kemudian, sebuah sosok dalam keadaan menyedihkan muncul. Itu adalah pembunuh yang sebelumnya bersembunyi. Namun, pada saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan setelah diledakan oleh serangan itu. Peng. Seolah-olah mengendalikan aturan, serangan Longhu berikutnya mendarat di dada si pembunuh seperti kilat, dan si pembunuh langsung terpental. Garis darah mengalir di langit, dan pembunuh primal kor tahap akhir terluka parah. Kemudian, Longhu menyerang lagi. Harimau itu mengangkat cakarnya dan kekosongan itu hancur, dan pembunuh itu muncul dalam keadaan menyedihkan. Kemudian, dia terlempar lagi, memuntahkan darah. Longhu, yang telah menunjukkan kekuatannya, baru menyerang empat kali, dan telah melukai dua pembunuh primal kor tahap akhir. Selain itu, karena kecepatan serangan Longhu terlalu cepat, bahkan jika para pembunuh memiliki beberapa trik, mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan ini. Pada titik ini, delapan kultifator primal kor tahap akhir dari pasukan lawan semuanya tertekan, dan beberapa dari mereka terluka. Pertarungan sudah mencapai tahap ini. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Setelah saling memandang, semua orang memiliki pikiran yang sama. Setelah berkomunikasi dengan pikiran spiritual mereka, mereka mencapai konsensus. Kemudian, mereka berbalik dan melarikan diri. Kali ini, mereka telah mengumpulkan semua kultifator inti primal dari keluarga mereka untuk bertarung dalam pertempuran terakhir dengan Zichen. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Kekalahan besar mereka berarti bahwa pasukan utama telah sepenuhnya kalah dalam pertempuran dengan Zichen. Tentu saja, pasukan utama tidak akan mampu melindungi keluarga mereka. Namun, selama mereka masih hidup, masih ada kesempatan. Oleh karena itu, mereka berdelapan tidak bertarung dengan mentalitas bahwa mereka akan mati. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Kalian semua harus mati. Ekspresi dingin Zichen menjadi semakin dingin saat dia melihat ke delapan orang yang melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar mereka dengan palu petir. Membunuh. Kemudian, teriakan perang yang menggetarkan bumi terdengar. Biksu, Kera Iblis, Longhu, dan tiga kultifator inti primal tahap akhir juga menyerang dengan semua trik mereka. Di tengah teriakan perang yang menggetarkan bumi, kelompok itu mengejar mereka lagi. Para kultifator inti primal lainnya saling memandang. Pertarungan hari ini tampak terlalu indah. Namun, mereka jelas tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Oleh karena itu, setelah Zichen dan kelompoknya menghilang, mereka mulai mengumpulkan barang rampasan. Mereka memang memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka juga menderita banyak korban. Tentu saja, dibandingkan dengan pasukan lawan, kerugian mereka terlalu kecil. Selama pengejaran, Zichen berulang kali melancarkan serangan dahsyat, menghancurkan kehampaan. Longhu, Kera Iblis, dan Biksu juga bekerja sama satu sama lain untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Untuk sementara waktu, kehampaan hancur, dan lubang hitam muncul di tempat-tempat yang mereka lewati. Serangan sekuat itu membuat para kultifator primal kor ketakutan. Mereka berlari semakin cepat. Sepanjang jalan, sudah ada orang-orang yang terluka parah dan harus membakar jiwa mereka. Setelah mengejar lebih dari seribu mil, jarak antara kedua belah pihak semakin jauh. Sosok-sosok kultifator primal kor akhirnya menghilang dari jangkauan pikiran spiritual. Zichen segera berhenti. Pada saat yang sama, Longhu dan yang lainnya juga berhenti di udara. Apakah kita masih mengejar? Tanya kultifator inti primal dari klan Wang. Kita memenangkan pertempuran ini. Kekuatan-kekuatan besar tidak lagi menjadi ancaman. Mengenai mereka, kita akan mengampuni mereka untuk saat ini, kata Zichen dengan tenang. Kalau begitu, mari kita kembali ke kota, kata kultifator inti primal dari klan Wang. Zichen mengangguk. Setelah mengejar lebih dari seribu mil, semua orang berbalik. Ketika para kultifator melihat Zichen dan yang lainnya kembali, mereka bersorak dan melompat ke girangan. Semuanya, kembalilah ke kota. Zichen tersenyum tipis saat memberi isyarat kepada semua orang untuk kembali ke kota. Medan perang telah dibersihkan. Tentu saja, panen kali ini luar biasa. Semua pembudidaya inti primal kembali ke keluarga Wang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, berita tentang kekalahan total pasukan utama menyebar ke seluruh kota Yunxia. Aktifkan formasi pertahanan kota. Setelah kembali ke keluarga Wang, Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita mengaktifkan susunan itu sekarang, kita akan menang. Para kultifator inti primal dari keluarga Wang merasa bingung. Hanya karena kita menang melawan pasukan utama, bukan berarti kita menang melawan asasin pavilion. Untuk mencegah para pembunuh menyelinap masuk, lebih baik mengaktifkan aray. Selain itu, semua orang lelah karena pertempuran hari ini. Lebih baik beristirahat dan bersantai, kata Zichen. Sekarang, Zichen adalah bos yang memang pantas mendapatkannya. Selama dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Wang dan kota Yunxia, para kultifator inti primal dari keluarga Wang akan menyetujui apapun. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi Wang Xian, R sekarang, mereka akan segera setuju. Dengan demikian, formasi pertahanan kota Yunxia pun diaktifkan. Melihat perisai energi itu terangkat, Zichen menganggup dan berjalan ke ruangan yang telah disiapkan untuknya oleh keluarga Wang. Longhu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Jangan biarkan siapapun masuk. Sebelum memasuki aula, Zichen meninggalkan sebuah kalimat. Wu Liu menganggup dan menjaga tempat itu bersama Heifeng. Adapun Wild Wolf, dia terluka parah dalam pertempuran itu. Tepat saat dia memasuki aula, tubuh Zichen menjadi tidak stabil, dan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kra iblis tinggi di sampingnya langsung menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, dan bulunya yang hitam berkilau kini telah kehilangan kilau aslinya. Ekspresi Biksu itu tidak lagi bersemangat, dan semangatnya menjadi putus asa. Setelah Longhu masuk, dia berbaring di tanah dan memejamkan mata. Meskipun mereka memiliki banyak yuan cair, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas. Setiap kali mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka akan menggunakan banyak energi. Konsumsi energi ini biasanya dapat diabaikan, tetapi setelah menelan banyak yuan cair, mereka akan menggunakan banyak energi untuk melancarkan serangan yang kuat setiap saat. Akumulasi konsumsi energi itu mengerikan. Jika para kultifator inti primal musuh tidak mundur lebih awal dan terus bertarung untuk sementara waktu, akan terjadi perubahan mendasar dalam pertempuran. 659. Zichen dan kelompoknya adalah satu-satunya orang di aula. Dia tidak ingin orang lain tahu tentang rahasia mengonsumsi begitu banyak vitalitas cair. Sebelum mereka meningkatkan kekuatan mereka, ini seharusnya menjadi satu-satunya kelemahan mereka. Itu terlalu berbahaya. Kalau bukan karena Longhu, kita pasti sudah tamat kali ini. Biksu itu duduk dengan punggung bersandar pada pilar yang diukir dengan pola. Wajahnya yang layu dipenuhi dengan kegembiraan. Zichen bangkit perlahan dan duduk di kursi dengan bantuan kaki meja. Keberuntungan berperan dalam kemenangan mereka. Kra iblis seukuran kepalan tangan itu telah tertidur lelap. Longhu juga telah menghabiskan banyak energinya. Dua serangan terakhir telah menghabiskan banyak tenaganya. Kali ini memang berbahaya. Meskipun ada situasi serupa di masa lalu, itu tidak sejelas hari ini. Selain itu, pertempuran hari ini jauh lebih intens dari sebelumnya. Semua orang berada di bawah terlalu banyak tekanan, yang juga merupakan alasan utama kelelahan mental mereka. Sebelum mereka sempat beristirahat, terdengar pertengkaran di luar pintu. Biarkan aku masuk. Itu suara Wang Sianer. Maaf, Nona Sianer. Tuan Zichen sedang membicarakan sesuatu di dalam. Suara Wuliu terdengar. Jelas, dia telah menghentikan Wang Sianer. Kamu bohong. Aku mau masuk. Nona Sianer, tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi saya. Mendengar suara-suara di luar, Zichen memaksa dirinya untuk waspada dan berkata, Wu Liu, biarkan Sianer masuk. Wang Sianer masuk. Setelah melihat situasi di aula, ekspresinya berubah. Dia menutup pintu dan berjalan menuju Zichen. Aku tahu ada yang tidak beres saat defender Arai diaktifkan. Zichen, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Wang Sianer berjalan cepat dengan wajah khawatir. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lemah. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat. Kata Zichen lembut. Kemudian, Wang Sianer membantu Biksu itu berdiri dan duduk di samping Zichen. Dia menuangkan air untuk mereka berdua. Sebenarnya, mereka hanya kelelahan mental. Setelah beristirahat sejenak, mereka berdua sedikit pulih. Kemudian, mereka duduk bersila dan menyebarkan teknik kultivasi mereka. Dengan cara ini, mereka dapat pulih lebih cepat. Pada hari kedua, Zichen dan kelompoknya penuh energi. Zichen memanggil Wu Liu dan bertanya tentang korban dalam pertempuran kemarin. Wu Liu mengatakan kepadanya bahwa, tanpa menghitung esensi jindan yang telah diledakan, jumlah esensi jindan yang hilang mendekati 50. Ada lebih dari 200 ahli dan primordial. Kehilangan 50 dan membunuh 100 dapat dianggap sebagai keuntungan besar. Kemudian, masih ada lebih dari 150 yang tersisa, yang jelas merupakan semacam kekuatan tempur yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, 150 ahli primal core sudah lebih dari cukup untuk menyatukan seluruh barbarian land. Pertarungan kemarin berjalan sangat lancar, jadi langkah selanjutnya adalah membahas cara menyerang kekuatan besar. Saat hampir tengah hari, anggota terkuat dari tiga keluarga akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka mendatangi Zichen untuk menanyakan kapan mereka akan menyerang pasukan tersebut. Kapanpun tidak masalah. Namun, semua orang kurang lebih pernah mengalami cedera dalam pertempuran ini. Lebih baik menundanya selama beberapa hari, kata Zichen setelah berpikir sejenak. Baiklah, kita akan menyerang pasukan lain dalam beberapa hari. Namun, aku harus kembali ke kota dan yang terlebih dahulu dan merebut kembali tempat itu sepenuhnya, kata kultifator Klankin. Kehilangan kota dan yang merupakan penghinaan besar bagi Klankin. Itu sebenarnya bukan invasi, tetapi pengkhianat dalam keluarga mereka sendiri. Dan pengkhianat itu juga dibunuh oleh Longhu di tempat dalam pertempuran sengit kemarin. Sebaiknya jangan pergi sendirian. Beberapa ahli dan primordial yang melarikan diri saat ini hilang. Jika kalian pergi dengan gegabu, kalian mungkin akan dicegat dan dibunuh, Zichen mengingatkan mereka. Benar sekali. Mereka yang sedikit itu memiliki fondasi yang kuat dan benar-benar ancaman. Jika mereka terus berjaga di luar, mereka akan membunuh setiap orang yang keluar. Dengan begitu, kita tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Para ahli dan primordial dari Klankin menghela nafas dan dengan tegas menyerah pada gagasan untuk kembali. Kekuatan-kekuatan besar benar-benar kalah dalam pertempuran dengan Zichen. Selain anggota keluarga terkuat yang melarikan diri, para ahli dan primordial lainnya semuanya terbunuh. Berita ini dengan cepat menyebar ke berbagai keluarga, dan kekuatan-kekuatan besar yang mendengar berita itu segera merasa bahwa dunia telah mati. Keluarga-keluarga itu mengirim begitu banyak ahli dan primordial, tetapi mereka semua dikalahkan. Kemudian, hanya kehancuran yang menunggu mereka. Selain itu, para ahli dan primordial yang melarikan diri sebenarnya tidak kembali. Khawatir Zichen akan menyerang dengan para ahli dan primordial, semua pasukan mengaktifkan arai penghalang kota besar. Selain itu, mereka juga mengaktifkan arai penghalang klan untuk melakukan pertahanan menyeluruh. Pada saat yang sama, mereka juga menunggu para ahli keluarga untuk kembali. Akan tetapi, mereka menunggu selama beberapa hari, namun Zichen tidak membawa siapapun untuk membunuh mereka, dan para ahli dari keluarga itu juga tidak kembali. Pada hari kedua setelah pertempuran sengit, Zichen meninggalkan kota Yunxia sendirian. Tiga hari kemudian, Zichen kembali dan mengumumkan bahwa mereka dapat menyerang kekuatan besar. Bisakah kita menyerang sekarang? Setelah mendengar berita itu, para ahli dan primordial dari tiga kekuatan sangat bersemangat. Mereka sangat gembira, jadi wajar saja mereka tidak memperhatikan tikus pemakan roh kecil di samping Zichen. Untuk mengalahkan kekuatan besar, mereka harus menghancurkan formasi penghalang kota besar, jadi Zichen membawa cukup banyak ahli dan primordial kali ini. Dia ingin menghancurkan formasi penghalang kota besar dalam satu putaran serangan. Setelah lebih dari seratus ahli primordial dan berkumpul, tempat pertama yang mereka tuju adalah Klancu di Fluttering Snow City. Di masa lalu, Zichen telah membunuh banyak jenius dan monster dari Klancu. Klancu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya karena mereka mengatakan bahwa martabat Klancu tidak dapat diganggu-gugat. Namun, setelah beberapa tahun, dia kembali lagi, tetapi kali ini, dia membawa pasukan primordial dan ke Fluttering Snow City. Setelah melewati hutan yang sunyi, mereka tiba di Fluttering Snow City. Kota kuno yang telah berdiri selama 10 ribu tahun ini telah mengaktifkan Great City Barrier Array. Perisai cahaya biru tua melindungi semua pembudidaya dan bangunan di kota. Zichen dan yang lainnya muncul di udara, menatap perisai cahaya di bawah. Ketika para kultifator Klancu di Fluttering Snow City melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Wajah mereka penuh ketakutan, dan keberanian mereka hampir hancur. Mereka sudah lama tahu bahwa Zichen adalah ahli alam langit, dan potensi Zichen sangat tinggi. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Mereka pernah berpikir bahwa jika Zichen tidak mati, begitu dia menerobos ke alam dan primordial, dia akan seperti pengembara Piao Miao di masa lalu, menjaga gerbang gunung kekuatan utama. Jika satu keluar, satu akan dibunuh. Oleh karena itu, mereka takut akan pertumbuhan Zichen, dan memikirkan segala cara untuk membunuh Zichen. Imajinasi semacam ini sudah bisa mereka bayangkan ketika Zichen berada di puncak kekuatannya. Namun, ketika Zichen benar-benar kembali, dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi dia juga membawa serta pasukan kultifator dan primordial, dan mereka membunuh orang-orang hingga ke luar kota. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan atau berani bayangkan sebelumnya. Di Fluttering Snow City, ketika para kultifator klancu melihat para kultifator primordial dan yang berjejalan di udara, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ada pun martabat asli klancu yang tidak dapat dilanggar, itu terlempar dari langit ketika para kultifator primordial dan menekan kota. Jika memohon belas kasihan sekarang dapat menyelamatkan mereka dari kematian dan bahaya kota ditembus, orang-orang ini tidak keberatan untuk segera berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, mereka tahu bahwa itu tidak realistis. Dendam antara mereka dan Zichen telah lama tidak dapat didamaikan. Ledakan. Ribuan petir jatuh dari langit, dan seperti palu berat seberat gunung, mereka membombardir perisai cahaya, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh Fluttering Snow City bergetar di bawah suara yang memekatkan telinga ini. Banyak sekali kultifator jatuh ke tanah karena guncangan kota. Mereka semua menatap ngeri ke arah Zichen yang seperti dewa iblis di luar perisai cahaya. Setelah Zichen melancarkan serangan pertama, para kultifator primordial dan lainnya juga melancarkan serangan mereka. Cahaya dari senjata dan primordial bersinar di langit. Senjata itu berwarna-warni dan memancarkan aura yang menakutkan. Saat senjata dan primordial jatuh, langit seolah-olah dipenuhi hujan cahaya. Setiap hujan cahaya adalah senjata dan primordial. Perisai energi di atas Fluttering Snow City mengalami dampak energi terkuat dalam sejarah. Dalam suara keras itu, perisai cahaya mulai bergetar dan terdistorsi. Setelah serangkaian serangan, perisai cahaya bergetar hebat, dan tingkat distorsinya juga sangat besar. Saat serangan putaran kedua jatuh, retakan kecil muncul di seluruh perisai cahaya. Munculnya retakan merupakan tanda bahwa perisai cahaya itu tidak dapat bertahan dan hampir hancur. Para kultifator klancu menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa susunan pertahanan besar itu hanya akan mampu menahan dua putaran serangan sebelum hampir runtuh. Ketika serangan ketiga jatuh, retakan pada seluruh perisai cahaya terus menyebar. Kemudian, terdengar suara retakan yang tajam, seperti retakan pada kaca. Ketika menyebar hingga batas tertentu, perisai itu meledak dengan suara ledakan. Perisai cahaya itu hancur. Para kultifator klancu dipenuhi dengan keputus asaan. Jelas, apa yang menanti mereka selanjutnya adalah kematian. Setelah bertahan selama beberapa hari, mereka tidak menunggu para kultifator dan primordial dari klancu, melainkan menunggu pasukan dan primordial milik Zichen. Ketika perisai cahaya itu hancur, sekelompok orang menyerbu masuk. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Tentu saja, mereka tidak membunuh semua orang yang mereka lihat secara brutal. Sebaliknya, mereka membunuh para kultifator klancu. Mereka membunuh sampai ke klancu. Perisai cahaya pertahanan di atas klancu masih ada di sana. Akan tetapi, di bawah serangan bertubi-tubi Zichen dan kelompoknya, perisai cahaya itu bahkan tidak mampu bertahan satu putaran pun. Ketika susunan pelindung itu rusak, beberapa cahaya dingin melesat keluar dan menyerbu ke arah Zichen. Dentuman, dentuman, dentuman. Di tengah suara keras itu, semua lampu dingin ditembak jatuh. Semuanya adalah senjata eliksir, dan orang-orang yang memegang senjata itu tentu saja adalah para kultifator primordial dan jumlah mereka ada tujuh. Fakta bahwa klancu masih memiliki tujuh kultifator primordial dan mengejutkan Zichen. Kemudian, dia mencibir. Dia berpikir bahwa seharusnya ada kultifator primordial dan di antara kekuatan lainnya. Seperti yang diharapkan, mereka tidak bersatu. Masing-masing dari mereka masih memiliki rencana dan harta mereka sendiri. Ketujuh orang ini tentu saja tidak bisa lolos dari nasib terbunuh. Namun, sebelum mereka meninggal, beberapa dari mereka menggunakan berbagai kutukan kejam pada Zichen. Jika kutukan bisa membunuh, kalian dari pasukan besar pasti sudah mati berkali-kali. Zichen hanya tersenyum dingin mendengar kutukan itu. Dia berdiri di udara, membiarkan pembantaian di bawah terus berlanjut. Sementara itu, Tyron memimpin yang lain dan langsung menuju ke perbendaharaan Klancu. Dibandingkan membunuh, Tyron lebih suka menjarah. Dalam waktu kurang dari sehari, Klancu yang bermartabat diinjak-injak ke tanah oleh 150 ahli dan primordial. Selain fakta bahwa semua ahli klan terbunuh, bahkan kekayaan klan dijarah sepenuhnya. Selain itu, properti Klancu juga dijarah. Klancu selesai dalam sehari. Zichen, yang berdiri di udara, dipenuhi dengan emosi. Beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pria kecil yang melarikan diri dan bersembunyi untuk bertahan hidup. Namun, beberapa tahun kemudian, dia berdiri di langit di atas area ini, berdiri di puncak. Seluruh area itu berada di bawah kakinya dan menjadi miliknya. Jika ini terjadi di masa lalu, Zichen bahkan tidak akan berani membayangkan pemandangan seperti itu. Zichen, kemana kita akan pergi sekarang? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Tyron dan yang lainnya telah selesai menjarah dan terbang. 660 Pada saat kelompok Zichen pergi, Klancu telah berubah menjadi lautan api. Ular-ular api mendatangkan malapetaka, dan gelombang api yang membakar menyapu seluruh area. Melalui pertempuran ini, Zichen benar-benar menyaksikan kekejaman dan pemusnahan kekuatan-kekuatan besar. Tidak ada satupun anggota Klancu yang selamat. Ini termasuk para kultifator Klancu, serta orang lain yang memiliki garis keturunan Klancu. Adegan pemusnahan dan eliminasi seperti itu membuat Zichen sedikit mengernyit. Dia merasa tidak perlu bersikap begitu kejam. Bagaimanapun, mereka sudah memiliki keunggulan mutlak. Terlebih lagi, Klancu jelas sudah tamat. Belum lagi beberapa dekade, mereka mungkin tidak dapat bangkit lagi bahkan setelah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Tuan, ini adalah pertarungan sengit antara kekuatan besar. Wu Liu melihat perubahan pada ekspresi Zichen dan menjelaskan dengan suara rendah. Jika tuanku tidak muncul, yang akan kalah kali ini pasti tiga keluarga. Saat itu, hasilnya pasti sama saja. Meninggalkan garis keturunan sama saja dengan menabur benih kebencian. Benih ini mungkin tidak berarti pada awalnya, tetapi ketika tumbuh menjadi pohon-pohon yang mengjulang tinggi dan berkembang biat menjadi hutan lebat, mereka akan menanggung akibatnya. Penjelasan Wu Liu lugas dan mudah dipahami. Selain itu, Zichen tidak bodoh, jadi dia cepat mengerti. Dia hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan, hanya ketika kepentingan mereka terancam, kekuatan besar dapat melihat masa depan dalam jangka panjang. Target kedua Zichen adalah Marsial Ancestor. Leluhur bela diri memiliki arti yang sangat istimewa bagi Zichen. Leluhur bela diri nimbus yang sebelumnya dia ikuti adalah cabang dari leluhur bela diri. Secara akurat, Zichen juga dapat dianggap sebagai salah satu orang leluhur bela diri. Sayangnya, pada akhirnya, Marsial Ancestor menghancurkan nimbus Marsial Ancestor, dan sejak saat itu, Zichen mulai melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah membunuh pemimpin sekte nimbus Marsial Ancestor, balas dendam nimbus Marsial Ancestor dapat dianggap telah terbalaskan sebagian. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan seluruh Marsial Ancestor. Hanya dengan begitu dia dapat membalas dendam untuk nimbus Marsial Ancestor. Dalam perjalanan ke Marsial Ancestor, suasana hati Myaokong sangat rumit. Dapat dikatakan bahwa dia menghormati dan membenci sekte ini. Dia menghormatinya karena gurunya, para tetua, dan kerabatnya ada di sini. Namun, saat dia kembali kali ini, dia tahu bahwa guru dan keluarganya sudah tidak ada lagi di sana. Para tetua sekte ini semuanya sudah meninggal atau terluka. Seluruh Marsial Ancestor sudah menjadi dunia sekte lain. Tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Satu-satunya hal yang diingatnya dalam hatinya adalah kebencian. Marsial Ancestor hanyalah sebuah vaksi, bukan klan. Meskipun di permukaan, kelompok Zichen telah tiba di Marsial Ancestor dan tidak ada yang istimewa tentangnya dibandingkan dengan Floating Snow City yang asli, dan formasi pelindung sekte juga diaktifkan. Namun, ketika formasi itu rusak, kelompok Zichen melihat pemandangan yang membuat mereka tercengang. Setelah formasi itu hancur, embusan udara yang dipenuhi bau darah yang pekat membumbung ke langit. Di bawah mereka awalnya terdapat bangunan dan pavilion yang rapi, tetapi sekarang lebih dari setengahnya telah hancur. Para pembudidaya yang mati dapat terlihat di mana-mana di tanah. Terlebih lagi, ketika kelompok Zichen menghancurkan formasi, masih ada orang-orang yang bertarung dengan sengit, dan suara fluktuasi energi terus-menerus terdengar. Suara formasi yang hancur terdengar oleh kedua ahli dan esens. Keduanya mengangkat kepala dan melirik kelompok Zichen. Ekspresi mereka berubah drastis, lalu mereka menundukkan kepala untuk saling memandang lagi. Wajah mereka dipenuhi dengan kebencian dan dendam yang mendalam. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar mengabaikan kelompok Zichen. Seolah-olah kebencian mereka begitu besar sehingga mereka tidak takut mati. Kau lihat itu, Zichen sedang membunuh di sini. Dasar bajingan terkutuk, jika kau membiarkan kami pergi lebih awal, kami tidak akan mati di sini. Selain itu, kami akan mampu mengumpulkan kekuatan dan membalas dendam untuk Marsial Ancestor di masa depan, gerutu salah satu ahli dan esens. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Semua ini salahmu. Jika kau tidak membuat masalah, kami pasti bisa mengendalikan formasi pelindung sekte dan bertahan sampai para ahli klan kembali. Semua ini salahmu karena membunuh orang-orang ini dan membiarkan Zichen masuk. Selain itu, sebagai anggota garis keturunan Marsial Ancestor, kami harus hidup dan mati bersama Marsial Ancestor di saat-saat berbahaya. Kau ingin pergi, bermimpilah, teriak ahli dan esens lainnya. Jejak kegilaan muncul di wajahnya. Di atas langit, kelompok Zichen mendengarkan dengan tenang. Jelas, mereka sudah mengetahui apa yang terjadi hanya dalam beberapa kalimat. Hidup dan mati bersama. Omong kosong. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan di belakangku. Kau. Ekspresi ahli dan esens menjadi histeris. Ada juga kegilaan di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, tubuh ahli dan esens lainnya meledak. Dia sebenarnya telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Energi penghancur itu langsung menelan ahli dan esens pertama. Kemudian, energi itu menyebar hingga radius seribu meter. Dalam radius seribu meter, semua bangunan meledak dan hancur berkeping-keping oleh energi penghancur itu. Di langit, kelompok Zichen menyaksikan semua ini dengan dingin. Leluhur bela diri, seorang ahli inti dan yang sudah meninggal, belum kembali. Setelah mendengar berita kekalahan besar mereka, leluhur bela diri sudah dalam keadaan kacau. Sebelum mereka dapat menyerang, mereka sudah mulai saling membunuh. Lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang menjaga formasi pelindung sekte. Sebelum serangan pertama selesai, formasi tersebut sudah hancur. Adapun Marsial Ancestor, semuanya sudah berakhir. Inilah perbedaan antara sekte dan keluarga. Dalam sebuah keluarga, ada keturunan langsung dan garis keturunan. Hampir semua orang yang berkuasa adalah keturunan langsung. Oleh karena itu, ketika seluruh keluarga dalam bahaya, keturunan langsung dan garis keturunan ini akan bersatu dan membentuk lempengan besi untuk menghancurkan musuh bersama-sama. Meskipun ada keturunan langsung dan berbagai tetua di sekte, tidak ada garis keturunan yang bersatu di antara kedua belah pihak. Tanpa orang terkuat untuk mempertahankan benteng, dan dengan musuh eksternal yang menyerang, dalam situasi yang genting, kekacauan tidak dapat dihindari. Suara Juliw datang dari belakang Zichen. Hal yang paling tidak terduga di dunia adalah sifat manusia. Pikiran dan nilai-nilai orang berbeda, jadi wajar saja, pikiran mereka berbeda. Oleh karena itu, pada saat ini, leluhur bela diri berada dalam keadaan kacau. Beberapa orang berdiri teguh pada kesetiaan, sementara yang lain memilih untuk menghindari serangan itu. Namun, kata-kata Juliw tidak mutlak. Keturunan langsung dari sebuah keluarga belum tentu bersatu. Ada juga pengecualian. Ini tidak mutlak, seperti keluarga sangguan dan keluarga dan yang kin. Namun, kata-kata Juliw benar-benar masuk akal. Dalam kebanyakan kasus, persatuan keturunan langsung lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, keluarga lebih dapat diandalkan daripada sekte. Ayo, ikuti aku ke rumah harta karun leluhur bela diri. Apakah itu keluarga atau sekte, persatuan atau pemberontakan, biksu itu tidak peduli. Setelah dia berseru, dia memimpin dan bergegas ke Marsial Ancestor untuk menemukan rumah harta karun. Setelah itu, orang-orang di pihak Zichen mengikuti biksu itu. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Di sisi lain, para ahli dari keluarga Wang, Kin, dan Liu memimpin esensi eliksir lainnya untuk membunuh leluhur bela diri dan yang lainnya. Suara siulan terus terdengar. Sosok-sosok terbang turun dan memulai pembantaian. Dalam sekejap mata, esensi eliksir yang padat di langit menjadi jarang. Pada akhirnya, hanya dua orang yang tersisa. Yang satu adalah Zichen, dan yang satunya lagi adalah Wu Liu, yang berdiri di belakangnya. Sedangkan Wang Sianer, dia tahu bahwa akan terjadi pembantaian. Karena dia benci membunuh, dia tidak datang sama sekali. Mengapa kamu tidak pergi? Tanya Zichen, tetapi tidak berbalik. Sudah banyak orang. Tidak masalah jika aku kurang satu. Lagipula, bahkan jika aku menemukan sesuatu yang bagus, Tuan Biksu tidak akan memberikannya kepadaku. Adapun hal-hal yang tidak berguna lainnya, dia akan tetap memberikannya kepadaku. Wu Liu tersenyum santai. Zichen tidak melanjutkan bicaranya. Wu Liu juga terdiam. Melihat Marsial Ancestor yang berantakan di depannya, dia tiba-tiba teringat pada Heavenly Barbarian Pavilion yang telah dia ciptakan. Dengan dia di sekitar, Heavenly Barbarian Pavilion masih sangat kuat. Namun, bagaimana jika ada masalah dengan formasi Aorus Core-nya? Jika tidak ada musuh eksternal, mungkin Heavenly Barbarian Pavilion tidak akan berubah. Namun, bagaimana jika ada musuh eksternal? Niat awalnya adalah membiarkan Pavilion Barbar berdiri dan menciptakan tempat yang stabil bagi semua orang untuk bercocok tanam. Namun, tampaknya dia mencari masalah. Wu Liu samar-samar bisa menebak isi hati Zichen. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tetap diam. Pada saat ini, Zichen sedang memikirkan anggota utama Pavilion Barbar surgawi. Mereka adalah Tyron, Wang Kiong, Wang San, Wu Mo, Devil Ape, Long Hu, dan si Kura-Kura Tua yang paling kuat. Kura-Kura Tua adalah pasukan tempur terkuat di Pavilion Barbar surgawi. Dengan keberadaannya, tidak ada seorang pun yang berani memiliki ide tentang Pavilion Barbar surgawi. Selain itu, ia tidak hanya dapat mengintimidasi orang luar, tetapi juga orang dalam. Meskipun ia tidak dapat menyatukan semua orang, ia dapat mengintimidasi mereka. Adapun Wang Kiong, kekuatan bertarungnya mungkin lebih lemah daripada Tyron, Devil Ape, dan yang lainnya. Namun, dalam hal kecerdasan dan analisis, keduanya tidak dapat dibandingkan dengan Wang Kiong. Dengan kehadirannya, Pavilion Barbar surgawi tentu saja tidak akan khawatir. Mengenai kekuatan tempur, Kera Iblis, Tyran, dan Long Hu, begitu mereka dewasa, mereka dapat membuat seluruh tanah kekacauan bergetar. Mungkin seluruh tanah barbar atau bahkan seluruh benua Tianwu bergetar. Oleh karena itu, dengan kekuatan tempur seperti itu, tidak akan menjadi masalah untuk melindungi Pavilion Barbar surgawi. Dengan pemimpin yang tepat, para ahli dengan potensi besar, dan ahli terkuat yang bertugas mengintimidasi, tampaknya Pavilion Barbar surgawi akan mampu beroperasi dengan baik tampaknya. Setidaknya, ia akan mampu beroperasi dengan baik selama satu generasi dan menjadi kekuatan penguasa, berdiri tegak di tanah kacau selama ribuan tahun. Setelah memikirkan masalah-masalah ini, Zichen tiba-tiba terkekeh. Dia terlalu khawatir, bagaimana mungkin seorang Marsial Ancestor dapat dibandingkan dengan Pavilion Barbar surgawi miliknya. Selain itu, Pavilion Barbar surgawi masih memiliki sekelompok saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamanya. Bahkan jika ada masalah dengan formasi intinya dan dia tidak lagi berada di dunia ini, Pavilion Barbar surgawi masih dapat didirikan untuk satu generasi. Sedangkan untuk generasi kedua, tampaknya dia telah melihat terlalu jauh ke depan. Di belakang Zichen, Wu Liu dapat dengan jelas merasakan perubahan aura Zichen. Tekanan sebelumnya telah meredah, dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Wu Liu tahu bahwa Zichen telah memikirkan semuanya dengan matang. Tepat saat senyum muncul di wajah Zichen, Biksu berteriak kegirangan dari bawah, ketemu gudang harta karun. Ketemu gudang harta karun. Cepat buka dan bawa semua barangnya. Kemudian, dengan suara keras, berangkas harta karun itu terbuka. Mong memimpin dan bergegas masuk, diikuti oleh kera iblis, Mong, dan tikus pemakan roh dengan kecepatan kilat. Tampaknya mereka mengikuti Mong dan perlahan-lahan jatuh cinta dengan bisnis penjarahan. Leluhur bela diri telah dihancurkan. Dalam satu hari, dua kekuatan besar dihancurkan. Tanah Barbar berada dalam kekacauan total. Namun, ini bukanlah akhir. Kekacauan baru saja dimulai. Kemudian, kota Spirit Brilliance ditembus, dan keluarga Zu hancur. Semua anggota keluarga Zu terbunuh, dan keluarga Zu berubah menjadi lautan api. Keluarga Dan Yang Kin juga berhasil ditaklukkan. Semua pengkhianat keluarga Kin terbunuh, termasuk semua anggota garis keturunan keluarga Kin. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa kota Letian telah hancur, dan keluarga geng juga telah hancur. Terlebih lagi, sebelum ketiga vaksi itu dapat membunuh garis keturunan utama keluarga geng, mereka semua dibunuh oleh vaksi lain yang mengincar kota Letian. Pada titik ini, selain pavilion pembantaian surgawi dan pavilion bulan bercahaya yang misterius, semua kekuatan lawan di tanah Barbar telah dihancurkan. Terima kasih telah menonton!